Nah oke Sebetulnya gue juga Astus buat start tag Tapi kayak gue merasa Ya sebenernya gue netral juga sih Gue gak dapet bocoran soal Jadi yaudah gue ngajarin aja kan gak masalah Nah buat start tag Ada bocorannya itu adalah Soalnya 4 soal Waktunya itu kalau gak 2 jam 2,5 jam Katanya sih boleh Pake excel ya Katanya Nah itu soalnya kan tadi Dikerjain 2 jam kalau enggak 2,5 jam Ada tambahan waktu 30 menit Kalian buat foto soalnya Jadi mungkin ini pertama kali kalian ujian ya Nah Itu Nah ya itu pokoknya nanti siap-siap aja Kalian tuh di akhir-akhir Kalau saran gue sih setiap kalian selesai Nyelesaikan satu soal langsung di foto gitu Satu soal foto, satu soal foto, satu soal foto Biar nanti kalian tuh di akhir-akhir Fotonya gak gugup gitu Biasanya kalau fotonya gugup kan jadi hasilnya blur Jadi saran gue sih itu ya Nah bentar gue mau nyambungin Cari laptop dulu takut mati Oke jadi hari ini kita mau belajar bareng Sebenarnya Ini soalnya itu Kita bahas soal 2 tahun lalu Kenapa bahas 2 tahun lalu Karena soal yang setahun lalu itu udah dibahas Di instagramnya kanopi Jadi kalau kalian yang mau lihat Kalian buka aja instagramnya kanopi At kanopi FVBUI Nah disitu tuh ada pembahasan yang soal State Tech Biz tahun lalu Oke Kalau buat State Tech Biz sih kan Pernah beberapa tahun yang lalu tuh soalnya ada ABC-an gitu ya Tapi kalau kata teman-teman gue yang sesama asdos Itu katanya soalnya cuma 4 soal Dan itu isei Oke Nah Nanti kalau misalnya di tengah-tengah Kalian Oh ya sebelumnya gue mau tanya kan tadi katanya ada yang Apakah disini ada request soal sebelum kita mulai Maksudnya request materi tertentu gitu Sebelum kita mulai Boleh Boleh di kolom komentar atau langsung open mic Aku Ini sih Kurang ngertinya di indeks kak Kalau aku di probabilitas sih kak Oke ada lagi Indeks dan probabilitas ya Oke kalau gitu nanti kita bahas itu yang pertama Ada lagi Oh sama sih kak probabilitas Ya probabilitas ya ribet gue juga dulu agak Sampai jam Berapa ya Agak lama tuh gue ngertiin probabilitas Jadi gue kan emang orangnya tipenya Sehari semalam belajar ya Ngebut Apa tuh mah ya SKS gitu gue belajarnya dulu jaman maba Nah gue tuh paling gak ngerti probabilitas Mana waktu itu tuh Kayak H-1 UTS Temen gue ngajakin belajar Tapi sebenernya dia bukan ngajakin belajar bareng Dia minta diajarin Padahal gue juga gak ngerti posisinya Tapi yaudahlah Kita sama-sama ngerti Oke nah kita mau bahas soal lo tes tahun lalu Oke nama gue Lutfiana Rahma Ilmu Ekonomi 2017 Oke Nah Tadi yang Oke kita ngerjain soal yang indeks dulu Boleh Soal indeks Jadi ini kayak gue nanti ada pasang soalnya Gue tempel tuh foto soalnya Sistemnya ya Gue tempel foto soalnya nanti gue kerjain di kanan Terus Nanti Di balik Selanjutnya gue bakalan jelasin Materinya Jadi Biasanya sebelum bahas soal gue jelasin dulu sih materinya Nah sekarang kita bahas Sesuai request kalian Pertama itu tadi ada yang Mau Dijelasin tentang price index ya Terus Probability yang kedua Oke nanti yang lainnya Urut ya Nah Oke Jadi Kita bahas dulu nih materinya Oh soalnya ya Soalnya ini 2 tahun lalu Mungkin kita boleh baca Tulisannya kebaca gak? Kebaca kok kak Oke Kebaca kak Oke Nah ini pake soal yang bahasa inggris ya Sebenernya Soal bahasa indonesia dan bahasa inggris sama cuma Di inggrisin dan di indonesiain aja Kalau tahun ini Bahasa apa di Indonesia ya? Tergantung kalian kelasnya soal apa? Eh soalnya Kalian kelasnya Tulisan disiaknya itu bahasa inggris atau bahasa indonesia Kalau Bahasa inggris Biasanya soalnya bahasa Eh selalu soalnya bahasa inggris Gitu Sebenernya kita bahasa indonesia sih Tapi selalu dikasih soal latihan dan lain-lainnya Bahasa inggris gitu kak Nah itu dia Nah itu dia Berarti inggris ya kak kira-kira Iya Oke Sebenernya malah bingung gak sih Kalau bahasa indonesia Karena kita terbiasa latihan Soalnya bahasa indonesia Eh bahasa inggris Jadi ketika soalnya bahasa indonesia Kadang ada Kata-kata yang kepadenannya tuh Kita gak tau gitu Dalam bahasa inggris itu apa Tapi gak apa-apa Kita coba bahas dulu ya Pertama kalian Ngeliat soal Coba Kalian Pahami dulu soalnya Maunya apa gitu ya Kayak skimming gitu Jangan Kenapa skimming Kayak ya biar kalian tau Kalian harus apa gitu Nah coba kita bahas ya In monitoring national inflation rate The government observe price movement Jadi buat ngeliat tingkat inflasi Sebuah negara gitu ya Pemerintah itu melihat Mengobservasi pergerakan harga Dari several basic foods Dari beberapa harga Bahan pangan utama gitu ya Especially at wholesale markets Nah Central Bureau of Statistics Ini ibaratnya BPS gitu lah ya Badan pusat statistiknya Itu melakukan survei Dan mengumpulkan data Dari harga-harga Oke Mengumpulkan data Several basic foods routinely for several Jadi data harga-harganya Dan juga kuantitas ya Selain harga ada kuantitasnya juga Dikumpulin tuh Nah ada barang apa aja Ada rice Ada sugar cane Dan ada telur ya Oke Pertama Kalian baca soal dulu Nomor 1 CBS calculate price index In monitoring the movement of prices Of those basic foods Oke Terus kalian disuruh ngejelasin Apa sih What does it mean Ini salah ya Grimernya gak soal Explain what What does it mean by price index Jadi apa sih ini Masih price index gitu ya Terus soal yang kedua Calculate price index Of its commodity Dengan 2014 Sebagai base yearnya Terus kalian disuruh Memberikan penjelasan Terkait dengan hasil yang didapat Oke Jadi Suruh nyebutin pengertian price index Sama ngukur price indexnya Oke Terus soal selanjutnya Ini kalian disuruh yang ketiga CBS also calculates Weighted index Using last payers And Pasca methods Nah Kalian disuruh ngasih tau Explain what is the differences Atau what are the differences Between the two And which method Is better to be used Jadi Bandingin keduanya Dan mana sih yang paling bagus Terus yang keempat Kalian disuruh ngitung Price index Pakai last payers method Dengan 2014 Sebagai base year Ada soal lagi gak Oke Ada soal lagi yang kelima Disuruh ngitung Inflation rate Dari consumer price index Nah karena consumer price index Tadi di nomor 4 ditanya Berarti kalian ini Disini tuh Based on perhitungan Yang nomor 4 Oke Gitu ya Nah kita coba Ngerjain dulu Soal yang nomor 1 Nah Apa sih price index Gitu kan ya Yang nomor 1 nih Tanyanya Apa sih yang dimaksud Dengan price index Nah kita coba Refresh lagi materi Tentang price index Nah Intinya price index itu Apa ya Kayak perbandingan harga gitu Perbandingan harga Misalnya indeks harga 2018 Berarti kita membandingkan harga dari makanan di tahun 2018 Dibandingkan terhadap apa Dibandingkan terhadap Dibandingkan terhadap harga makanan di tahun yang dijadikan sebagai tahun dasar Jadi harga sekarang dibandingkan dengan harga tahun dasar Gitu Itu ide awal dari price index Nah price index itu jenis-jenisnya ada Pertama ini yang simple price index Ya jadi simple price index yaudah kita cuma bandingin harga Sesimpel bandingin harga doang Gitu Itu simple price index Terus selanjutnya kita juga ada Unweighted aggregate price index Jadi Tadi kan simple price index ya Jadi kalau dibagi nih price index Itu ada dua Nah yang simple Sama yang aggregate Yang simple dan yang aggregate Yang simple yaudah tadi cara ngiturnya Cuma tinggal harga suatu barang aja Ini kalau kalian lihat nih di bagian kiri Misalnya harga red wine gitu ya Harga di tahun 2008 dibagi dengan harga di tahun 2007 Kenapa dibandingkan dengan harga tahun 2007 Karena 2007 adalah tahun dasarnya Nah terus kalau kita mau ngitung price index di 2009 Ya harga di tahun 2009 dibandingkan dengan harga di tahun 2007 Karena tahun 2007 adalah tahun dasar Kalau tahun dasarnya 2006 yaudah kalian pakai harga di tahun dasar aja Tahun dasarnya 2006 gitu Nah nanti yang aggregate ini ada Unweighted Dan ada yang weighted Oke Kalau unweighted Kalian notalin Karena ini namanya aggregate Maka kita menjumlahkan seluruh ya Atau sigma Dari harga itu di tahun misalnya tadi kan 2009 Di tahun 2009 Itu kita jumlahin semua harga dari komoditasnya Oke tadi kan di soal nih ada Tiga macam komoditas Nah itu harganya itu ditambahin aja tiga-tiganya gitu Terus dibagi Dengan sigma Harga Di tahun Dasar Oke ini harga di tahun berlaku ya Harga tahun berlaku Dibagi dengan harga di tahun dasar Tapi ini total harganya gitu Tadi Tahun dasarnya 2007 Nah kalau weighted ini Yang ada dua metode itu Ada yang last pay rest sama Ada yang past Gitu Oke Nah Yang di soal Itu kalian cuma ditanya Price index doang ya Jadi kalian jawabnya ini pasti Dia yang simple price index Oke nomor satu udah Udah ya udah kita jelasin Nanti kalian kata-katain aja tuh Price index Is the way The CBS Compare the price In the current year Apa tuh Dibandingin sama yang di base year gitu lah Gitu ya Bisa dibacot-bacotin tadi oke Terus yang nomor dua Gimana Calculate price index of each commodity Ya kan ini kan dia udah Pertama mungkin kita bingung Kita mau ngitung Price index kan masih absurd ya Maksudnya Ini price index yang metode apa gitu Kita kan kenal tadi ada beberapa metode ya Yang udah kita bagi-bagi itu Nah Kalau yang agregat price Ya kan Kalau kita mau pakai agregat price Paya itu unweighted Ataupun yang weighted Itu pasti kita harus Mengagregasikan seluruh komoditas ya kan Sedangkan di soal itu Yang ditanya itu Setiap komoditas Jadi Berarti Dari soal yang nomor dua ini Kita pakai yang simple Bukan pakai yang agregat Karena dia mau Mau nanyain kita setiap komoditas Jadi misalnya Nanti itu jawabnya gini Berarti Price index yang Price indexnya Price gitu Nanti kali jawabnya gitu Price indexnya Sugar can Price indexnya Nah Jadi Ini bukan agregat Makanya kita ngitung Dia itu pakai Simple price index Oke Simple price index Kak sorry tadi Kenapa bukan yang agregat Kak Kenapa bukan pakai yang agregat Oke Kenapa bukan yang pakai Kenapa enggak pakai yang agregat Kak Gitu kan ya pertanyaannya Kenapa enggak pakai yang agregat Adalah Kalau agregat Itu kita mengagregasikan Seluruh harga Nanti kita hitung deh Kita pakai Kalau kita pakai agregat Gimana Nah Padahal Yang di soal itu Yang ditanya adalah Price index Dari masing-masing komoditas Jadi masing-masing komoditas Itu ditanyain Kalau agregat tuh Nggak bisa masing-masing komoditas Gitu Dapat gak Oke Nah Oke Sekarang kita disuruh ngitung Calculate the price index Of each commodity With 2014 As best year Oke Kita hitung dulu nih Oh ya Tahunnya banyak juga ya Oke Oke Yaudah kita Ngitung dulu nih Pertama Dari Rise Oh ya Oh ya Ini clue Apa ya Hin aja Kalau kalian ngitung nanti Pokoknya Price index Di tahun dasar Itu pasti 100 Oke ya Price index Di tahun dasar Itu pasti 100 Oke Nah simple price index Itu ngitungnya gimana Simple price index itu Ngitungnya Nah kita lihat dulu nih Di catatannya Price index itu Ngitungnya Harga Komoditas Di tahun tertentu Langsung dibagi aja Sama Harga komoditas Di tahun dasar Misalnya Pertama Komoditas pertama itu Rise Oke Ini gue zoom ya Aku zoom Rise Nah ini tahunnya 2014 Nah ini tahunnya 2014 Oke Berarti sekarang kita Ngitung Price indexnya Rise di tahun 2014 Eh Penalunya kelebihan Price indexnya Tulisannya Kelihatan jelas gak Atau terlalu tipis Kelihatan jelas gak Oke Kak sorry Itu 2014nya tetep dihitung Walaupun dia udah base year Iya tetep dihitung Tapi pasti hasilnya 100 kok Oke Nah misalnya price index di tahun 2014 Berarti harga di tahun yang lagi kita hitung nih Price indexnya Berarti harga di tahun 2014 Harga apa? Harga rise Boleh deh kalian tulis P Rise Di tahun 2014 Dibagi dengan Harga rise di tahun dasar Sama aja tahun 2014 Berapa harga rise Di tahun 2012 6.000 bagi 6.000 Sorry Kali 100 ya Kali 100 Berarti 6.000 bagi 6.000 Ya ini kan sama kan Jadi ini Nanti price indexnya 100 Nah Price index di tahun 2015 Berarti P Rise di tahun 2015 Bagi P Rise di 2014 Kali 100 Berapa tuh? Harga rise di 2015 6.400 Bagi 6.000 Kali 100 Oke Hasilnya Berapa? 64 Oke Hasilnya 106,6 Oke 106,66 Oke Nah Nanti kalian hitung juga Di 2016 2016 Gak usah pakai rumus lah ya Nanti Tinggal dimasukin aja Berarti ini 68 50 Bentar ya Ibu gue dateng Oke Tahun 2016 Berarti 68 50 Bagi 6.000 Gitu kan Kali 100 Kalau 2017 Gimana berarti? Price index 2017 Sama dengan? 7.650 Dibagi 6.000 6.000 Kali 100 Kak Nanti kalau ujian tuh Kita harus nulis semuanya Gak sih Kayak Perang 2015 Atau boleh langsung Tulis semua aja Gitu ya Ini buat mempersingkat Waktu aja 68 50 Bagi 6.000 Kalian ada kalkulator kan ya Ada Oke Ini hasilnya ternyata 114 Koma 66 Terus Yang kedua Hasilnya Ternyata 127 Koma 5 Nah ini berarti price index Dari Beras Untuk tahun 2014 2015 2016 Dan 2017 Terus selanjutnya Berarti kita perlu ngitung yang Sugar Can Sugar Can Price index 2014 nya Berarti berapa 100 ya P2004 Harga Sugar 2014 Bagi Harga Sugar 2014 Intinya kalau Kita disuruh nulis Ya Simple price index Itu Rumusnya Price index Tahun N Sama dengan Harga Di tahun N Dibagi Harga Di tahun Dasar Kali 100 Nah ini Rumus Simple price index Oke Nah kita lanjutin Hitungnya Berarti ini 11.300 Oh ya Kali 100 Oh ya kali 100 ya Suka lupa deh Kali 100 Berarti 11.300 Bagi 11.300 Kali 100 Hasilnya 100 Oke Nah Nanti kalian hitung Yang price index 2015 Berarti 11.450 Bagi Ini langsung aja ya Gak apa-apa ya Nah berapa tuh hasilnya 11.450 Kali 11.300 Eh kok kali Bagi Nah Hasilnya 101 Koma 32 Tujuh Oh ya Nanti mungkin kalian bertanya-tanya Berapa angka di belakang koma sih Gitu kan Terserah kalian aja sih Sebenarnya Sebenarnya lebih banyak Lebih bagus Tapi kan Timely juga ya Makan waktu Jadi Tiga sih cukup kayaknya Nah terus ada price index 2016 Berarti 12.000 Bagi 11.300 Kali 100 Terus Price indexnya 2017 Berarti 12.100 Bagi 11.300 Kali 100 Gitu Oke Nah Berarti Berapa tuh 12.000 Oke Hasilnya berapa Yang ini Yang price index 2016 Ada yang udah ngitung Gue ngitung Ketemunya 106 Koma 194 Kalau yang Bawah ini Ketemunya 107 Koma 07 9 0 0 80 Nanti Kalau misalnya Kalian mau Tiga angka Di belakang Koma Berarti Kalian harus Pembulatannya Juga harus Bener ya Ya Sebenarnya Enggak harus Bener juga Apa ya Kalau bisa Dibuletin lah Kayaknya Dosan sih Kaset Strike itu Oke Terus Berarti Sekarang Yang Egg ya Yang Egg Nah Kalian nanti Hitung Price index 2014 Berarti Harga Sugar Eh kok sugar Egg ya Telor Egg Di Telor Di 2014 Kali 100 Oke Berarti Berapa harga telor Di 2014 17 800 Dibagi 17 800 Kali 100 Pasti hasilnya 100 Karena ini kan Sama Oke Nah Price index Di 2015 Berarti tinggal Kalian masukin Karena ini Price index Berarti kita masukin Harga telor Di 2015 Dibagi Harga telor Di tahun 2014 Kali 100 Oke Harga telor Di 2015 18.500 Dibagi 17.800 Kali 100 Oke Berapa hasilnya Bagi 17.800 Eh Salah Hasilnya Hasilnya 103 103 932 Nah Effort juga ya Males nih emang Kalau ujian Statex tuh Gini Banyak yang harus Dihitung 19.000 19.000 Dibagi 17.800 Kali 100 Gitu ya Oke Kalau price index 2017 Gimana Price indexnya Telur Tahun 2015 Eh 2017 Berarti 22 250 Yoi Dibagi 17.800 Betul Oke Ini nanti berapa Ini nanti berapa Udah ya Gitu ya Jawabnya ya Oke Berapa ini 19.000 Sialnya 106 7 4 2 22 25 125 Nah Itu Jawabannya Jadi gitu ya Give Your Explain Give Explanation Of Your Result Nah Explanation Gimana Yaudah kalian explain aja Mungkin Kalian bisa bilang Generally Secara umum The price index Keeps Rising Gitu kan Overtime Gitu It means that The price of The three commodities Have Reason Overtime Gitu juga boleh Atau misalnya Kalian mau bandingin Komoditas mana sih Yang price indexnya Naiknya Cenderung Lebih tinggi Daripada komoditas Yang lain Itu kalian boleh Apa nih Boleh kasih tau Pokoknya Yaudah dikata-katain aja Misalnya kalian mau Bilangin Di tahun 2017 Harga sugar cane Sorry Price index sugar cane Itu cenderung Lebih besar Dibandingkan Index harga Dari Mana nih Gak ada ya Sugar cane yang paling kecil ya Price index di 2017 Berarti Secara keseluruhan Price index di 2017 Yang paling kecil adalah Untuk sugar cane Gitu Terus Price index yang terbesar Di 2017 Yang paling besar adalah Untuk beras Gitu 127,5 Nah Kenapa kita Bandingin itu Karena dengan kita Bandingin price index Kan sebenarnya kita bisa Lihat ya Dari tadi kan kita Bandinginnya Harga Harga di tahun Berlaku Harga di tahun itu Sama harga di tahun Dasar kan ya Berarti kalau price indexnya Semakin tinggi Berarti Berarti harga Dari komoditas itu Tuh udah Juga naik Lebih tinggi Daripada komoditas Yang lain Gitu Jadi misalnya nih Rice itu kan Price indexnya 127,5 Berarti sebenarnya Kita bisa bilang Nih Rice itu Price index di tahun 2017 Nya 127,5 Berarti kita bisa bilang Harga beras Di tahun 2017 Itu 127,5 Persennya Harga beras Di tahun 2014 Atau di tahun Dasar Gitu Jadi sebenarnya Itu bisa kita bilang Kayak dia tuh Berapa persen sih Dari harga Di tahun Dasar Oke Sampai sini ada yang Mau ditanyain Oke Ada ya Kak 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 Kalau misalkan Price index 2017 kan 127,5 Terus Price index 2014 100 Bisa gak Kalau ngomongnya Kayak Berarti Price index 2017 tuh 27,5 Persen Lebih tinggi Dari Price index 2014 Bisa sih Bisa Oke Oke Kak Berarti Kalau kayak Untuk Interpretnya Terserah kita Gitu ya Sebenarnya Terus Kalian Terus Better Kayak Interpretasinya Dari setiap Comodity Atau Kayak Overall Aja Gitu Kak Kalau Setiap Comodity Sih Setiap Comodity Boleh sih Itu Boleh sih Kan Tiga doang kan Comoditynya Gak apa-apa Setiap Comodity boleh Oke Kalian Ini aja sih Nanti kalau Ngerjain soal Pertimbangkan Time constraint Kalian aja Kan Waktu kalian Terbatas Gitu kan Oke Next Kalau gak ada yang Tanya lagi Gak ada ya Kita lanjutin Berarti kalau misalnya Itu dari Perubahan harga Indeksnya Setiap tahun itu Ngejelasin Kayak Pengaruhnya Terhadap Komoditasnya itu Berarti apa Pengaruhnya Gak ada Kita cuma Ngebandingin harga doang Jadi belum Ngomongin pengaruh Oke Biasanya kan Kalau harganya Makin naik Permintanya berkurang ya Iya Maksudnya gitu Ya itu Gak dibahas nih Di simple price index Karena kita simply Membandingkan Harganya doang Makanya Gak bisa kita lihat Kalau dari simple price index Kan ini yang kita bandingin Harga doang nih Thank you Oke Oke So We move to the next question Nah Oke Tadi ada Unweighted aggregate juga ya Oke Kalau unweighted aggregate Kita itu Menjumlahkan total Dari slow Komoditasnya Jadi Kalau kita ngitung Weighted Yang Sorry Unweighted yang tadi ya Ini gue hapus nih Yang ini Nah Kenapa ngelag Nah ya Coba kita hitung Yang ini Yang unweighted Aggregatnya Gimana sih Unweighted Aggregatnya Nah Berarti kita Ngejumlahin Misalnya Price Unweighted Aggregat Price index Di tahun 2015 Karena 2014 Kan pasti 100 ya Berarti kita Ngejumlahin Harga Dari semua Komoditi Di tahun 2015 Dibagi Dengan Kita ngejumlahin Harga Semua Komoditi Di tahun 2014 Kita Kali 100 Coba Berapa sih Total harga Di tahun 2015 Kan harga Di tahun 2015 Itu 6400 11.450 18.500 Berarti 17.8.50 Oke 35 36 36 350 ya Dibagi Total harga Di tahun 2014 6.000 Tambah 11.300 17.300 35.100 Dibagi 35.100 Kita kali 100 Oke Nah Ini dia Unweighted Agregat Price Price Index Di tahun 2015 Jadi Kita Mengagregat Mengagregasikan Seluruh sektor Seluruh Komoditi Harga Dari seluruh Komoditi Nah berarti Boleh tuh Kita hitung 36.350 Dibagi 35.100 Oke Hasilnya 103.56 Ya Udah Bener 561 Nanti kalian Hitung juga Yang tahun 2016 Kalian Totalin Harga Dari seluruh Komoditi Di 2016 Bagi Totalin Seluruh Harga Dari seluruh Komoditi Di tahun 2014 Kali 100 Nanti 2017 Gitu Oke ya Ini berapa Kali 100 Berapa sih Total Ya udah itu Nanti kalian hitung ya Ini gak ditanyakan Di soal Nanti 2017 2017 Juga sama Berarti kalian Totalin Seluruh Harga Di tahun 2017 2017 Berarti Kalian Totalin Seluruh Harga Komoditas Di 2017 Bagi Kali 100 Oke Ada pertanyaan Oke ya Nah kita Kalau gak ada Yang mau ditanyain Jadi itu Bedanya Simple Price Index Sama Aggregate Price Index Nah Aggregate Price Index Itu Ada yang Unweighted Kayak yang udah kita hitung Di sini Sama ada yang Weighted Nah Weighted Itu apa maksudnya Weighted Itu ada Weight Tertentunya Jadi ini Masing-masing Harga Kan Misalnya Harga Rice Sama harga Sugar Can Sama harga Telur Berarti kan Apa nih Namanya Kontribusinya Dalam Price Index Itu sama Jadi dia tuh Gak ada Rata-rata Terimbangnya Gitu Makanya Disebutnya Unweighted Aggregate Price Index Kalau Weighted Aggregate Price Index Itu ada Weight Ya Weight lah ya Ada Timbangannya Gitu loh Masing-masing Harga Komoditas Itu punya Kontribusi Yang berbeda-beda Terhadap Price Index Nah Weight Weight Itu berdasarkan Weight Itu berdasarkan Kuantitas Yang dijual Jadi kuantitas Komoditas Itu yang bisa Terjual Di tahun Tertentu Gitu Ada Metodenya Ada Life Payers Sama ada Paste Bedanya Apa Bedanya Ada di Oke Nanti kita Bahas Nah Pasti sama Life Payers Nah Oke Nah ini Weighted Aggregate Price Index Kayak yang tadi udah gue bahas Weighted Aggregate Price Index Doesn't Treat Prices Of Different Times Different Items Equally Jadi Harga Masing-masing Komoditas Itu gak Dibelakukan Secara sama Ada Kontribusinya Masing-masing Baca Selanjutnya A higher Weight Is given To items That are sold In higher Quantities Jadi Kalau Sebuah Komoditasnya Itu dijual Dengan kuantitas Yang lebih Banyak Berarti Dia punya Weight Yang lebih Tinggi Nah Rumusnya Gimana Oke Weight Weighted Price Index Itu ada Empat Ada Pasture Ada Last Payers Ada Fisher Dan Ada Value Yang paling Sering keluar Itu Pasture Dan Last Payers Nah Last Payers Dan Pasture Itu Beda Di Cara Penghitungannya Kalau Last Payers Oke Kuantitas Yang dijadikan Weight Adalah Kuantitas Di Tahun Dasar Jadi Ketika Kita Mau Menghitung Weight Dari Komoditas Itu Kita Pakai Key 0 Di sini Makanya Rumusnya Last Payers Price Index Lash Payers Price Index Itu Rumusnya Adalah Sigma P T PT Atau PN Boleh sih PT PT Misalnya Di tahun T Indeks Harga Last Payers Di tahun T Itu Adalah Sigma Ini boleh PT Kio Dibagi Sigma PO Kio Kali 100 Nah Kenapa Di dalam Kurung Ini biar Kalian Nggak Rancu Jadi kalian Mengalikan Dulu Harga Sama Kuantitas Tahun Dasar Harga Di masing-masing Tahun Kalian Kalikan Masing-masing Dengan Kuantitas Di tahun Dasar Oke Gitu Nanti Kita Bandingin Bukan Bandingin Kita coba Nanti Latihan Hitung Karena Kebetulan Di soal Ini Yang Dihitung Adalah Yang Last Payers Oke Nah Selanjutnya Next Yang Pasce Kalau Pasce Ya Ini Rumusnya Bedanya Adalah Keynya Yang Dipakai Adalah Kuantitas Di Tahun Berlaku Jadi Misalnya Kita Ngitung Price Index Pasce Price Index Di Tahun 2019 Tahun Dasarnya Misalnya Tahun 2010 Berarti Di sini Nanti Sigma Gimana Coba Sigma Harga Di Tahun 2019 Dikali Kuantitas Di Tahun 2019 Dibagi Sigma Harga Di 2019 Jadi Kuantitas Yang Dipakai Itu Adalah Kuantitas Di Tahun Yang Kita Lagi Ngitung Price Index Gitu Oke Kalau Misalnya Kalian Suruh Ngitung Pasce Price Index Di Tahun 2018 Gimana Caranya Berarti Sigma Harga Di Tahun 2018 Dikali Kuantitas Di Tahun 2018 Dibagi Sigma Harga Di Tahun 2010 Kali Ki Di 2018 Karena Pasce Oke Nah ini Kali 100 Ini juga Kali 100 Kalau Last Pairus Gimana Cara Ngitungnya Ini kan Last Pairus Kalau Last Pairus Nanti Ngitungnya Gini 2019 Misalnya Zigma Mana tadi Last Pairus Contekan Kita Mana Nah ini Harga Di Tahun 2019 Kan Berarti Harga Tahun 2019 Dikali Kuantitas Di Tahun 2010 Karena Ki 0 Tahun Dasar Kita Adalah 2010 Dibagi Sama Sigma P 2019 Kali Ki 2000 Eh Sorry Salah 2010 Ini kan ya Sigma P0 Dikali Ki 0 Sigma P0 Kali Ki 0 Dikali Ki 2010 Oke Kalau cari Last Pairus 2018 Gimana Berarti Sigma P 2019 Kali Ki 2010 Sorry Ini 2018 Aih Maaf banget nih 2018 Oke Dibagi Harga 2010 Ya kan P0 Dikali Ki 0 2010 Oke Ada yang mau ditanyain Nggak sampai sini Bedanya perhitungan Last Pairs Dan Past Kalau berarti Itu kita Hitung Perkomoditas Dulu ya Kalau kayak gitu Nah Kalau Kayak gini Berarti kita Nggak ngitung Perkomoditas Tapi kita Langsung Hitung Pertahun Karena Masing-masing Komoditas Itu Udah Ada Perhitungannya Nanti Kita Kita bahas Kelebihan Dan Kekurangan Last Pairs Sama Past C dulu Nanti Kita langsung Masuk ke Contoh Soal ya Jadi nanti Kalian Bisa Lihat nih Kalau Ternyata Kita Nggak Ngitung Dari Masing-masing Komoditas Tapi Langsung Semuanya Nah Kekurangan Dan Kelebihannya Apa sih Pertama Buat Last Pairs Index Ya Kelebihannya Adalah Kita Cuma Perlu Data Kuantitas Dari Best Period Atau Tahun Dasar Oke Kita perlu Tahu Data Kuantitas Itu Kadangkan Data Kuantitas Nggak Update Makanya Kalau Datanya Nggak Update Kita Bisa Pake Last Pairs Oke Nah Kalau Misalnya Kita Pake Kuantitas Data Di Tahun Dasar Kalau Kita Baca This Lows More Meaningful Comparison Over Time Jadi Kita Bisa Dapat Perbandingan Harga Aja Karena Key N Ini Key N Bisa Kita Coret Jadi Kita Bisa Lihat Sebenarnya Secara Weighted Itu Perbandingan Harga Di Tahun Harga Di Tahun Yang Lagi Kita Hitung Sama Harga Di Tahun Dasar Itu Gimana Sebenarnya Gampangannya Kelebihan Dari Last Pairs Itu Easy Aja Gitu Sih Nggak Perlu Data Yang Terupdate Nggak Perlu Data Kuantitas Yang Terupdate Oke Nah Kekurangannya Apa Kekurangannya Kita Nggak Bisa Melihat Perubahan Buying Patterns Nah Kekurangan Ini Nanti Yang Di Address Oleh Past C Jadi Past C Advantages Dia Bisa Ngelihat Buying Patterns Buying Kekurangannya Last Pairs Dia Nggak Bisa Merefleksikan Perubahan Pattern Pembeli Pattern Orang-orang Belinya Gimana Kalau Ada Kenaikan Harga Sebenarnya Kalau Price Index Overtime Itu Pasti Harganya Pasti Harga Barang Pun Naik Overtime Berarti Overtime Juga Price Index Itu Pasti Naik Ya Kan Nah Padahal Kalau ada Kenaikan Harga Kayak yang Tadi Dibilangin Kalau Harganya Naik Biasanya Orang-orang Itu Mengurangi Konsumsinya Ya Kan Berarti Harusnya Kuantitas Di Tahun Sekarang Itu Beda Sama Kuantitas Di Tahun Yang Dulu Sedangkan Last Pairs Itu Enggak Meng-capture Kuantitas Di Tahun Yang Sekarang Berarti Last Pairs Itu Enggak Bisa Nge-capture Gimana Si Respon Respon Orang Atas Kenaikan Harga Yang Udah Terjadi Sekarang Karena Kita Gak Bisa Lihat Key N Di Sini Kan Kita Gak Bisa Lihat Nih Di Sini Sedangkan Kalau Kita Lihat Dari Rumusnya PASCE PASCE Itu Bisa Lihat PASCE Bisa Ngelihat Apa Perubahan Apakah Ada Perubahan Buying Pattern Gara-gara Harganya Naik Itu Bisa Dilihat Oleh PASCE Oke Cuma Kekurangannya PASCE Adalah Kelebihannya Last Pairs Apa Kekurangannya Kekurangannya PASCE Membutuhkan Data Dari Kuantitas Ya kan Di tahun Yang lagi kita hitung Sekarang Gitu Jadi Kayak Kadangkan itu Cosly Dan kadang ada Data yang Belum terupdate Gitu kan ya Kayak Mungkin Data di tahun 2019 Baru bisa Didapat Di tahun 2020 Pertengahan Gitu kan Karena Ada lag Pengumpulan Datanya Dan lain sebagainya Oke Nah kita coba baca Because The different quantities Are used Each year Jadi karena PASCE ini kita Pakai Kuantitas yang Berbeda-beda Terus Setiap tahunnya It is impossible To attribute Changes in The index To changes In price Alone Jadi Kalau Indexnya berubah Bukan berarti Ini kan Bukan berarti Harganya doang Yang berubah Karena kita Nanti kan Ngitungnya itu Berubah-rubah Kinya Kalau ngitung PASCE price index 2019 Kita pakai K 2019 Kalau price index 2019 Ya pakai Kinya 2018 Jadi Kadang-kadang Perubahan price index Itu Karena Perubahan PASCE price index Itu Nggak semata-mata Bisa merepresentasikan Perubahan harga Bisa jadi Itu perubahan Dari Kuantitasnya Gitu Itu kekurangannya Oke It tends to Overweight The goods Whose prices Have declined Dan Kadang-kadang Juga Underweight Yang Pricesnya Itu Naik Kenapa Karena Kalau price Di sini Naik Ya Pricenya Pas Itu Naik Yang di sini Naik Biasanya kan Kuantitasnya turun nih Karena ada Respon Buying Patterns Itu tadi Nah Makanya Ketika Harganya Naik Kecenderungannya Ini naik Turun Berarti Pas PASCE price Indexnya Itu Jadi kayak Kelihatan kecil aja Gitu Karena di sini Naik Dan di sini Turun Gitu Di sini Naik Dan di sini Turun Jadi kayak Naik Turun Kan Jadi Seakan-akan PASCE price Indexnya Itu Kelihatannya Nggak Gede-gede Nah Itu karena Ada perubahan Bayi Patterns Ternyata Gitu ya Nah Coba kita Hitung yang Selanjutnya Calculate the price Index using Last Pairs Method Oke Kita Cari dulu Rumusnya Ini price Ini price index Tahun berapa Tahun semuanya Banyak Kita masukin dulu Rumusnya Berarti tadi Rumusnya Last Pairs Gimana Oh nggak usah Masukin rumus Eh yaudah Last Pairs Itu intinya Rumusnya adalah Gimana Tadi udah hafal Belum Sigma P T K 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 Kali 100 Gini ya Oke Kita sekarang Mau ngitung Pertama Di tahun 2000 Langsung aja ya Last Pair Oke Pertama Di tahun 2015 Berarti Kalau ngitung Di tahun 2015 Kita ngitungnya Gimana tuh Oke Ada yang Mau ini Last Pairs Plus Index 2015 Sigma Harganya pake Harga Tahun berapa 2015 Ya betul 2015 Dikali Keynya Key 2000 Key 0 Key 0 nya Key 0 nya Berarti 2014 Tahun dasarnya 2014 Dibagi Dengan P 0 nya Berarti 2014 Kali Key 2014 2014 Nah Ini berarti Gini Maksudnya Ya Berarti Nanti Ini maksudnya Gimana Rumus yang Kayak Gini Berarti Nanti Kalian Perlu Tambahin Harga Semua Komoditas Di tahun 2015 Dikali Kuantitas Semua Komoditas Sorry Gimana ya Gitu Gini Jadi Komoditasnya Kan ada Tiga Rice Ya kan Berarti Pertama Kalian Cari Dulu Yang Rice Terus Cari Dulu Yang Sugar Can Oke Terus Cari Yang Telur Nah Buat yang Rice Berarti Ini nanti Ditambahin Gitu Jadi Perkaliannya Ditambahin Oke Harga Di tahun 2015 Rice Berapa 11 4 5 10 Oke ya Dikali Kuantitas Di tahun 2014 Rice Rice Jadi Kita Sekarang Nih Ngelihat Rice Dulu Rice Berapa Harganya Di tahun 2015 Eh Sorry Salah Ya Ternyata Harganya 6400 Oke 6400 6400 Dikali Kuantitas Rice Di tahun 2014 Berapa 106 18 Di tahun 2014 Karena Kita Pake Last Pair Yang Ini Berarti Gitu Oke Nah Ini Boleh Kalian Dalam Kurungin Biar Kalian Ngitung Nggak Pusing Ditambah Berarti Yang Sugar Can Berapa Harga Sugar Can Di tahun 2015 Sugar Can Di 2015 11 450 Dikali Kuantitas Sugar Can Di 2014 24 Terus Sekarang Telur Harga Telur 2015 Jawa 18 200 18 500 Kali 6 Kali 6 Benar Itu Ya Nah Sekarang Kita Cari Yang Buat 2014 Buat 2014 Sama Lagi Rice Sugar Can Egg Tambahin Lagi Nah Berarti Berapa Yang Rice Harga 2014 Dikali Key 2014 Rice Berarti Ini Kali Ini 6 16000 Kali 116 Terus Sugar Can Sugar Can Berarti Harga Di Tahun 2014 Dikali Kuantitas 2014 Berarti Ini Kali Ini Berarti 11300 Kali 24 Terus Yang Egg Berarti Yang Ini Kali Ini Ya 17800 Dikali 6 Nah Sudah Ketemu Ini kan Ketemu Hasilnya Berapa Ini Ketemu Hasilnya Berapa Ketemu Last Page Price Index Di Tahun 2015 Oke Makanya Kenapa Boleh Pakai Kalkulator Sebenernya Kalau kalian Pakai Kalkulator Scientific Tuh Tidak Usah Bingung Ngurung Ngurung Jadi Kalian Tinggal Masukin Aja Automatically Dia Pasti Ngehitung Yang Perkalian Itu Duluan Ini Ternyata Hasilnya 11 28 200 Yang Bawah Itu Oke Hasilnya 1 Juta Kalian Ngitung Apakah Hasilnya Sama Atau Beda Oh Iya Ini Jangan Lupa Ya Sorry Lupa Dikali 100 Jadi Ini Juga Dikali 100 Dikali 100 Ini Kali 100 11 28 200 Lagi 0 74 Oke Hasilnya Adalah Ternyata Price Index Adalah 105 0 4 7 Itu Itu Buat 2015 Oke Terus Buat Tahun 2016 Sama Lagi Kayak Gitu Lagi Last Page Index 2016 Berarti Sigma Harga Di 2016 Dikali Ya kan PT Zigma PT Q O Berarti Q Duruknya 2015 2014 Sorry Terus Dibagi Dengan Sigma PO Q O O O Nya 2014 Udah Berarti 2014 Kali Q 2014 Kali 100 Oke Kalian Berarti Perlu Cari Lagi Ini Rice Sugar Sama Egg Oke Berarti Berapa Harga Di 2016 68 50 Kali 116 Harga Di Tahun 2016 Sugar Can 12.000 Berarti 12.000 Kali 24 Itu kan Terus Harga Di Tahun 2016 X 19.000 Dikali Kuantitas Di Tahun Dasar 6 19.000 K Kali 6 Dibagi Sigma PO Q Atau Sigma P 2014 Kali Q 2015 Kan Udah Diketahui Itu Di Atas 1074 Eh 1074 Ya Benar 1074 Ya Maksudnya 1.074 Nah Ini Kita Tinggal Tulis Saja 1.074 Dapatnya Dari Mana Dari Perhitungan Di Atas Tinggal Masukin Aja Kan Ini Sama Oke Nah Tinggal Hitung Yang Atas Oke 68 50 Kali 116 Tambah 4 Oke Hasilnya 1196 600 Dibagi 1074 Kali 100 Oke Ternyata Hasilnya Adalah Oke Price Indexnya Ternyata 114 Oke Ini Kali 100 Ya Sorry Lupa 114 111 Eh Benar Kali 100 Ini Hasilnya Ternyata 1.196.600 Dibagi 1.074.000 Kali 100 Hasilnya 111 Koma 415 Jadi itu Price Index Di tahun 2016 Oke Terus Terus Hitung Price Index Di tahun 2017 Ini mau Gue Hitungin Nggak nih Nggak usah lah ya Kalian udah bisa kan ya Iya Udah Oke Udah bisa ya Nah nanti Di soal kelima Itu yang ditanya Inflasi Berarti nanti Sebenernya Kalian juga Harus Ngitung Inflasi Yang 2016 Sama 2011 Ini nanti kalian hitung sendiri ya Aku tulis rumusnya aja deh Berarti ini rumusnya gimana Harga 2000 2017 Dikali Kuntitas 2014 Betul Bagi Harga Harga 2014 Kali Kuntitas 2014 Oke Sip Udah ngerti ya Berarti ya Iya Kak Kali 100 Oke Nah Kalau misalnya Gini Sekarang Aku kasih Comparisonnya Misalnya Kalian disuruh Ngitung Pas C Index deh Misalnya Misalnya kalian disuruh Ngitung Pas C Index Oke Gimana cara Ngitung pas C Index Rumusnya Pas C Index tahun ini Berarti gimana Cara ngitungnya Sigma Gimana pas C Index kan rumusnya Gimana tuh pas C Index Rumusnya adalah Sigma PT Ki T Kali Sigma P0 Ki T Berarti kalau kita Ngitung Pas C Index Pas C Price Indexnya Di tahun 2015 Berarti rumusnya Adalah Sigma Harga di tahun 2015 D Kali Kuantitas Di tahun 2015 Ya kan Dibagi Sigma Harga tahun Dasar Berarti tahun 2014 Dikali Kuantitas Di tahun 2015 Berarti ini Pas C Index 2015 Pas C Price Index Oke Sekarang Kalau ngitung Pas C Price Index 2016 Gimana Ngitungnya Sigma 2016 Yoi Kali 2016 2016 Kali Ki 2016 2014 Kali Ku 2016 Oke Benar Kali 100 Ya Jangan lupa Jangan kayak gue Kelupaan terus Oke Oke ya Ngerti ya Kak Berarti yang bedain Last Payers Sama Pas C Itu Di Kuantiti A Kayak Yap Kalau Kuantiti Di Last Payers Dia Kaku Selalu Pakai Kuantitas Di Kalau Pas C Dia Selalu Ngikutin Price Index Yang Tahun Yang Lagi Kita Hitung Ngikutin Kuantitasnya Di Price Index Yang Lagi Tahun Yang Kita Hitung Oke 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 Sip Itu Mas Payers Sama Pas C Bedanya Cara Ngitungnya Sebenarnya Yang Paling Kalau Kekurangan Kelebihannya Tinggal Kayak Gitu Sebenarnya Kalau Kalian Tahu Rumus Ngitungnya Kalian Bisa Membacot Membacot Bisa Bacot Bacotin Yang Advantage Sama Disadvantage Gitu Kan Gitu Intinya Statek Itu Kalau Kalian Tahu Satu Rumus Sebenarnya Kalian Bisa Bersubda Dengan Rumus Itu Oke Kita Lanjutin Ke Pembahasan Selanjutnya Ini Tentang Inflasi Nah Inflasi Itu Rumus Gimana Jadi Ada Beberapa Perhitungan Terkait Dengan Indeks Harga Dari Indeks Harga Pertama Kita Bisa Ngitung Inflasi Ini Dia Rumus Rumus Indeks Harga T Dikurangi Indeks Harga T Min Satu Dibagi Indeks Harga T Min Satu Nah Dari Price Indeks Juga Kita Bisa Menghitung Besarnya Real Income Atau Pendapatan Real Itu Ya Real Income Sama Dengan Pendapatan Nominal Atau Money Income Dibagi Dengan Consumer Price Indeks Atau IHK Ibaratnya Gini IHK Di Indonesia Itu Oke Ibaratnya Gini Kalau Ngasih Pengertiannya Indeks Price Harga Itu Menunjukkan Tingkat Harga Yang Sedang Berlaku Di Perekonomian Pendapatan Nominal Pendapatan Nominal Yang Di Atas Pendapatan Nominal Adalah Berapa Uang Yang Kalian Dapat Habis Kalian Bekerja Misalnya Katakanlah 10 Juta Per Bulan Berarti Itu Pendapatan Nominal Kalian 10 Juta Per Bulan Tapi Kalau Kita Bicara Real Income Itu Kita Ngebicarain Tentang Daya Beli Dari 10 Juta Yang Kalian Dapat Itu Dari 10 Juta Yang Kalian Dapat Kalian Bisa Dapat Berapa Banyak Barang Nah Makanya Dari Daya Beli Itu Ketika Kita Menghitung Real Income Kita Harus Membagi Jadi Cara Nghitung Real Income Itu Pendapatan Nominal Dibagi Dengan Harganya Jadi Ibaratnya Itu Bisa Dapat Berapa Dari Pendapatan Nominal Itu Dengan Indeks Harga Yang Sekian Jadi Daya Beli Given Indeks Harganya Itu Berapa Itu Pengertian Dari Real Income Jadi Real Income Itu Selalu Menunjukkan Daya Beli Kayak Nanti Kalian Belajar Ada Yang Namanya Real Interest Rate Sama Nominal Interest Rate Gitu Kan Ya Kalau Anak Men itu Biasanya Real Interest Rate Sama Nominal Interest Rate Nominal Interest Rate Adalah Tingkat Bunga Yang Beneran Sama Bank Misalnya Bank Ngasih 6% Oke Berarti Secara Nominal Uang Kalian Itu Bertumbuh 6% Tapi Ketika Ada Tingkat Inflasi Ya Kan Kalau Inflasi Kan Berarti Kenaikan Harga Berarti Uang Kalian Tergerus Ya Misalnya Inflasinya 4% Ya Berarti Uang Kalian Tumbuh 6% Tapi Tergerus Atau Terkena Inflasi 4% Berarti Secara Real Secara Yang Bener Bener Kalian 6% Kurangi 4% Berarti Jadi 2% Doang Sebenarnya Gitu Dapat gak Ide Real Income Gimana Gimana Boleh ulang Lagi Oke Jadi Real Income Itu Mencerminkan Daya Beli Ya Dapat Pertama Itu Mencerminkan Daya Beli Kenapa Mencerminkan Daya Beli Ketika Kita Bahas Real Income Sama Money Income Money Income Nominal Income Pendapatan Nominal Misal Kamu Dapat Uang 10 Juta Gaji 10 Juta Yaudah Berarti Itu Pendapatan Nominal Kamu Kalau Kamu Bahas Daya Beli Atau Real Income Dari Pendapatan mu Berarti Kamu Bahas Seberapa Mampu Uang 10 Juta Itu Untuk Membeli Barang Barang Yang Ada Di Sekitar Kamu Gimana Caranya Berarti Kamu Harus Ngeliat Harga Barang Di Sekitarnya Dari 10 Juta Itu Tergantung Daya Belinya Tinggi Atau Rendah Itu Tergantung Dari Indeks Harga Yang Ada Di Perekonomian Misalnya Kalau Gini Kalau Misalnya Ada Orang Tuanya PNS Gajinya Cenderung Tetap Berarti Secara Kita Lihat Nominal Income Itu Tidak Banyak Berubah Padahal Di Sekeliling Kita Seiring Berjalannya Waktu Harga Itu Pasti Naik Kalau Harganya Pasti Naik Sedangkan Nominal Income Money Income Dari Orang-orang Yang Berpendapatan Tetap Ini Tetap Nilainya Ibaratnya Money Income Itu Konstan Konstan Biasanya Dilambangnya Dikasih Garis Lurus Ini Konstan Dibagi Sama Consumer Price Index Yang Setiap Tahun Itu Naik Dampaknya Real Income Itu Pasti Selalu Turun Karena Ini Tetap Pembaginya Naik Terus Berarti Real Income Itu Pasti Setiap Tahun Turun Ini Dipelajari Di PN Pihak Inflation Cost Sudah Masuk Situ Belum Belum Nanti Gimana Dapet Nggak Oke Nah kita Juga bisa Tahu Kaitannya Sama Itu Kita Juga Bisa Tahu Daya Beli Dari Satu Dolar Atau Daya Beli Dari Satu Rupiah Satu Rupiah Itu Bisa Beli Berapa Banyak Maksudnya Bisa Daya Belinya Satu Rupiah Seberapa Berharga Satu Rupiah Itu Bisa Dipakai Buat Membeli Suatu Barang Nah Berarti Cara Ngitungnya Purchasing Power Itu Adalah Satu Rupiah Dibagi CPI Dikali Seratus Itu ya Ini mirip-mirip Rumus yang Real Income Sama Yang Purchasing Power Karena Sebenernya Real Income Itu Juga Menggambarkan Individual Purchasing Power Atau Daya Beli Individual Ya Itu Purchasing Power Daya Beli Bahasa Inggrisnya Oke 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 Nah Terus Juga Kita Bisa Pakai Index Atau Price Index Itu Buat Jadikan Deflator Jadi Nanti Pakai Ibaratnya Gimana Ibaratnya Nanti Misalnya Kalian Mau Ngitung Sebenernya Ini Deflated Cells Maksudnya Real Cells Gitu Terus Ini Nominal Cells Oke Mungkin Cells Kalian Itu Kalau Cells Itu P Dikaliki Kalau Kalian Jualan Penjualannya Berapa Berarti Harga Dari Barang Kalian Dikali Dengan Kuantitas Yang Bisa Dijual Itu Nominal Cells Kita Nggak Tahu Harga Barang Itu Naik Atau Turun Makanya Buat Cari Tahu Real Cells Atau Deflated Cells Itu Kita Harus Membagi Nominal Cells Dibagi Dengan Index Konsumen Atau Index Misalnya Kalian Jualan Kopi Berarti Indeks Harga Kopinya Berarti Itu Nilai Dari Deflated Cells Jadi Gitu Sebenarnya Intinya Yang Real Income Sebenarnya Sekarang Kita Sebenarnya Cuma Ngitung Inflasi Doang Pasti Kita Bahas Itu Soalnya Inflasi Gimana Tadi Cara Ngitung Inflasi Misalnya Karena Tahunnya Mulai Dari 2014 Berarti Kenaikan Harga Itu Antartahun Berarti Dari Sini Kita Bisa Ngitung Dari 2014 Ke 2015 Kita Bisa Ngitung Inflasi 2015 Dari 2015 Ke 2016 Kita Bisa Ngitung Inflasi 2016 Dari 2016 Ke 2017 Kita Bisa Ngitung Inflasi 2017 Oke Kalau Inflasi 2015 Berarti Ngitungnya Gimana Contekannya Di bawah Inflasi 2015 Berarti Price Indeks Di Tahun 2015 Dikurangi Ini Consumer Price Indeks 2015 Dikurangi Consumer Price Indeks Tahun Sebelumnya Berarti Tahun 2014 Dibagi Dengan Consumer Price Indeks Tahun Sebelumnya Kali 100% Oke Kalau Inflasi 2016 Berarti CPI 2016 Kurangi CPI Tahun Sebelumnya Berarti 2015 Dibagi CPI Tahun Sebelumnya Berarti 2015 Dikali 100% Oke 2017 Berarti Gitu Juga CPI 2017 Kurangi CPI 2016 Bagi CPI 2016 Kali 100% Oke ya Nah Nah tadi kan Kita Belum Oke Angka CPI Ini Dapet Dari Mana Dapet Dari Yang Nomor Sebelumnya Udah Kita Hitung Nomor Sebelumnya Udah Kita Hitung Adalah Price Index Yang Pake Metode Last Payers Jadi Kita Pake Aja Yang Udah Kita Hitung Yang Last Payers Di Tahun 2014 Hasilnya 100 Pasti 100 Jadi Tadi Kita Nggak Hitung 2014 100 2015 105 047 Atau 05 Boleh Nah Ini Berarti Nanti Yang CPI 2015 Kan 105 105 05 Ya Tadi CPI Yang 2014 100 Ya Karena Di Tahun Dasar Terus CPI Yang 2016 Berapa nih Tadi CPI 2016 111 415 111 42 deh CPI Yang 2017 Kan Belum Kita Hitung Berarti Inflasi 2015 Ngitungnya Itu CPI Tahun 2016 Which Is 105 05 Kurangi CPI 2014 100 Bagi 100 Kali 100 Persen Nah Hasilnya Kalian Gak usah Hitung Pake Kalkulator Lama Ya Kalian Hasilnya Ini Pasti Nanti Hasilnya Adalah 5 05 Persen Jadi Kalian Tinggal Lihat Angka Yang Ini Aja Nah Lihat Angka Yang Itu Yang Yang Gue Linker Ini Si Dapet Ya Terus Untuk Inflasi 2016 Berarti CPI 2016 111 42 Kurangi 105 05 Bagi 105 05 Kali 100 Persen Dapet Nanti Hitung Berapa Gitu Oke 6 37 Dibagi 105 05 Oke Hasilnya Ternyata Ini Hasilnya 6 06 Persen Gitu Oke Sampai sini ada yang mau ditanyain cara ngitung inflasi Kak Itu Sorry tadi Yang CPI Pertahunnya itu tuh Didapetnya dari yang Metode yang apa ya Yang Last payers yang tadi kita hitung Harus last payers Kak Oh enggak Karena kita males aja kan Hitung pascel lagi kan Tadi Yang last payers Gitu Sebenernya boleh dua-duanya sih Itu kayak metode aja Oke E Jadi nanti kalau misalnya kalian disoal ngitungnya pasca Terus disuruh ngitung inflasi Yaudah pakai yang pasca aja Gitu Biasanya kalau soal statek tuh Dia membentuk alur gitu Jadi A sampai E itu Kebentuk alur gitu Soal A Soal B Soal C Soal D Bisa dipakai buat menjawab soal E Jadi kalau lo udah salah di A Udah salah di B Ya sebenernya kayaknya juga salah Itu sedihnya gitu sih Kak itu yang Apa Invasi 2016 Yang 6,06 Dapat dari mana Ini Dari 111,42 Dikurangi 105,05 Dibagi 105,05 Oh oke Jadi kita harus cari semuanya dulu ya Baru dapat Yes Betul Ya jadi ini Dari mana sih Kak Dapat 6,06 Dari perhitungan yang ini Jadi kita masukin nih Angka CPI di tahun 2016 ya Kita masukin Kita kurangin sama CPI 2015 Oke kita bagi sama CPI 2015 Kak sorry tadi Ini jadinya Better pakai Apa Yang Yang dipertanyaan sebelumnya itu Pak pakai PASCE ya Pak Untuk Iya PASCE bisa Bisa reflect Buying patternsnya Better pakai PASCE Tapi untuk Dapat PASCE Agak susah Karena harus update terus kan Datanya gitu sih Oke ya Kak tapi kalau kita Kayak yang mana Yang lebih baik tuh Yang mana Kalau negaranya udah bagus Kalau perekonomiannya Udah selalu update Datanya sih ya Jelas PASCE ya Dia Apa tuh namanya Bisa melihat Buying patterns Tapi Sebenernya Dua-duanya sih Dipakai juga Karena Apa ya Misalnya nih Gimana ya Kok gue jadi kayak Belajar Mana yang Regus dipakai Kalau mau lihat Buying patterns Jelas PASCE Tapi kalau mau lihat Kadang-kadang tuh PASCE nilainya bisa Over Estimate Dan bisa Underestimate gitu loh Tergantung Apa ya Tergantung Sensitivitas Kuantitas terhadap Harganya gitu kan Apakah kalau harganya Naik kuantitasnya Turun gitu kan Nah gitu sih Oke kak Kayaknya gak bakalan Sedalam itu sih Tanya Kalau dalam Yang ini kan tadi ditanya Berarti kita jawabnya Yang lebih baik PASCE Oh ditanya Emang ditanya ya Yang Kayaknya ditanya plus minusnya aja deh Atau harus milih Oh iya ya Which method is better to be used Iya PASCE PASCE Karena Kalian sebenarnya Kalau jawab Statek Semua jawaban kalian tuh benar Asalkan Kalian Argumennya benar Gitu Kayak Kalian Ya ini matkul IE gitu loh Jawaban kalian tuh pasti benar Kalau kalian bisa Memberikan argumen Yang berdasar gitu Kayak Kalau kalian jawab PASCE Yaudah kenapa PASCE yang terbaik Karena pasti bisa merepresentasi Merefleksikan Buying pattern Sedangkan Last pairs gak bisa Padahal Buying pattern itu penting Gitu Gitu aja jelasinnya nanti Oke Kalian dosennya siapa Ada yang Pak pribadi gak Aku sama Zarek Oh iya Pak Zahra Pak pribadi harus hati-hati ya Ngerjainnya Maksudnya Kenapa Pak Eh kenapa Kak Iya gue dulu Aku tes dapat 78 Padahal gue ngerasa bisa ngerjain Aduh Tapi untung Asis gue baik Asis Gue ngasih nilai gue 95 Jadinya nilai gue A Tapi A kecil Tapi dia aja sekarang Gak ada Asis-asisnya dari dia Oh gitu Aduh Nah udah semangat Iya Emang aneh tuh Pak pribadi Kenapa ya gak mau Gak ada asis ya Oke ya Itu buat Price index Sama Invasion Oke Nah sekarang kita bahas Probability Yeay Oke Nah probability ini agak unik ya Kenapa agak unik Karena probability ini Sebenarnya rumusnya banyak Iya Agak banyak Dan kalian emang sedikit perlu Nghafalin sih Tapi Gue usah khawatir ya Ini gue udah rangkumin nih Rumus-rumus siapa Yang biasanya diperluin Jadi ada complement rule Ada Addition rule Ada conditional probability Conditional probability itu Berapa sih Probability Aduh ini jelek banget ya Karena cuma tempelan Ini tuh sebenarnya dari materi-materi asis Gue masukin aja nih Kesini gitu Aduh Sorry ya jelek Nah Conditional probability itu Maksudnya Berapa sih Probability A Given B Contohnya Ada perekonomian Perekonomian itu Kadang baik Kadang buruk Kadang biasa-biasa aja Di dalam perekonomian Ada perusahaan Nah Perusahaan itu Kondisi perusahaan itu Pasti ditentukan sama Kondisi Perekonomian Ya kan Kalau perekonomian lagi buruk Berapa sih Eh gitu Jadi Given perekonomiannya lagi buruk Probability form Untuk ikutan buruk Itu berapa persen Atau Given perekonomiannya lagi buruk Berapa sih kemungkinan form Itu bisa Perform Baik gitu Jadi performnya itu tetap well Walaupun kondisi perekonomiannya buruk Jadi Itu conditional probability Makanya namanya conditional Ya kan Kalau kalian bahas conditional tenses Dalam bahasa Inggris Itu kayak Ya kak Kalau conditional kan Artinya itu sebenarnya bersyarat ya Kayak On condition Gitu lah ada syaratnya Nah Syaratnya ya Kalau kejadian Kalau ekonominya buruk Syarat itu Kalau ekonominya buruk Berapa sih Kemungkinan Form itu juga ikutan buruk Gitu Itu conditional probability Terus ada lagi gak Conditional Ada multiplication rule Sebenarnya multiplication rule ini Dapetnya dari conditional Nah Sorry Oke Conditional kan rumusnya gini kan ya Probability A Given B Itu rumusnya adalah Probability A Irisan B Dibagi dengan Probability B Multiplication rule itu Turunannya ini Maksudnya gimana Yaudah Berarti kita bisa bilang Probability A Given B Dikali Probability B Itu sama dengan Probability A Intersect B Atau Ya Irisan B Nah ini kayak Yaudah tinggal pindahin aja ke kanan Nah Ini namanya Conditional probability Diturunin Dapet Multiplication rule Ini Multiplication rule Oke Oke Nah terus ada Dependent sama Independent Events Kalau dependent Events itu contohnya Ya nanti dia itu ada di pertanyaan Nanti gue jelasin Terus ada Total probability rule Oke Total probability rule Itu dia bilangnya Total probability rule Itu dia bilangnya The total probability rule Expresses the probability Of an EV Even A gitu ya In terms of the probabilities Of the intersection Of A With any mutually exclusive events Gimana tuh maksudnya Oke Nah kalian coba lihat A di sini A di gambar Itu kan Dia lingkaran ini kan ya Ini A nih Iya gak Itu A Nah Kalau kita mau ngitung A Gimana sih cara ngitungnya Yaudah Berarti tinggal Area yang ini Ya kan Area yang itu tuh Yang gue arsir ke kanan Ditambah dengan area yang gue arsir ke Kiri Ya Berarti Probability dari A Itu sama dengan Kalau yang area yang kiri Ini kan irisan Antara A Sama B Iya gak Ini kan area A nih Berarti Area A kan segini nih Irisan A sama B Berarti kan Yaudah A ditumpukin sama B Akhirnya numpuk di Ini kan Di lingkaran yang ini Elah gak keliatan ya Gimana ya Ini A Oke Itu A Yang lingkaran itu A Nah Yang B itu yang Persegi panjang ini Ya Mereka ditumpukin jadi satu Hasilnya yang ini kan Ini tuh kayak area yang tercover Dua-duanya Nah berarti Probability dari A itu Area yang itu tadi Berarti probability A Irisan B Oke Ditambah Sama area yang Ini berarti kan ya Area yang ini nih Oke Area yang itu Oke Area yang itu Nah area yang itu Itu merupakan Perpotongan antara Yang A Sama Persegi panjang Yang Ini Ya kan Berarti area yang Kanan ini Oke Cara ngitungnya Adalah Area yang itu Oke Area yang ini Susah ya Susah banget nih PJJ Emang Area yang ini Yang ngitungnya Berarti adalah Dia kan perpotongan Yang berarti Probability A Yang berpotongan Dengan B Komplement Jadi ini tuh Area B Ini selainnya B Gitu Makanya namanya B komplement Berarti ini adalah Perpotongannya A Sama B komplement Jadi ya Sebenarnya gitu sih Kayak Ibaratnya Gimana ya Gini Kalian punya 24 jam Nah 24 jamnya itu Ada yang kalian taruh Eh gak gitu ya Kalian punya Uang Uangnya itu Ada yang kalian Masukin ke Tabungan Di Bank Jadi deposito di bank Ada yang dijadikan Reksadana Ada yang Dijadikan saham Gitu misalnya Nah Kalau kalian mau Ngejumlahin Total uang kalian Ya kan Ya udah berarti Total uang kalian Itu adalah Uang kalian Ya Berapa sih Total uang kalian Yang ada di Yang ada di tabungan Ditambah berapa sih Total uang kalian yang ada di saham Ditambah berapa sih Total uang kalian yang ada di Apa tadi gue bilang Deposito Saham Ya udah Apalah itu 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 Total probability rule Aduh Bahas Ganyak juga ya Oke Nah Sekarang kita coba bahas Soal yang nomor satu What is joint probability What is the joint probability For events That are mutually exclusive Nah itu tadi yang gue jelasin Jadi Events yang Events yang mutually exclusive Itu artinya apa Kalau kata pak pribadi Gue kan dulu dosennya pak pribadi Masih ingat banget nih Events yang mutually exclusive Adalah Event satu Tidak berpotongan Dengan Events yang lain Jadi Ibaratnya gini Kalian punya temen Yang Temen kalian itu Sama sekali Gak ada yang sekelas sama kalian Di semester ini Nah itu namanya mutually exclusive events Jadi Kelas kalian Kelas temen kalian Ya Timatek statek PE nya itu Di kelas siapa 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 Sedangkan kalian tuh nih Yang sini gitu Nah mutually exclusive Terus Gini Ibaratnya Kalau di dunia ini Kalau kita Gak bahas dalam konteks LGBT ya Laki-laki dan perempuan itu mutually exclusive Once dia laki-laki Maka dia gak mungkin jadi perempuan Jadi Kalau kita bilang mutually exclusive events Adalah Kalau kita lihat disini Dia itu adalah Misalnya event A sama B ini Mutually exclusive Berarti Irisan antara keduanya tuh gak ada Irisan keduanya tuh 0 Nah itu mutually exclusive event Ibarat Atau kita bisa bilang Probability A ditambah probability B Itu sama dengan 1 Itu buat mutually exclusive events Oke Nah sekarang What is joint probability What is the joint probability For events that are mutually exclusive Oke Jadi kalau Joint probability Ya jadi Joint probability itu Apa ya Kalau diselasin Joint probability adalah Probabilitas intinya Kalau join kan Berarti gabungan ya Oke Nah berarti Berapa sih Joint probability Dari events yang mutually exclusive Ya jelas gak ada Karena eventnya masing-masing Berdiri sendiri-sendiri Oke Berarti Joint probability nya itu Gak ada Wait Ini ada gak ya Pengatian join probability Kenapa gue jadi ngeblank Wait Gak ada ya Total probability rule Adanya Oke Total probability rule Expresses the problem Hmm Oke Nah Oke Join probability Oke kita What is the join probability For events that are mutually exclusive Oke Wait Wait Join probability Oh benar Join probability Is a statistical measure That calculates The likelihood Of two events Occuring together And at the same time point Jadi Berapa sih probability Hmm A Itu juga B Dapat gak Ibarat gini deh A adalah probabilitas Kalian dapet nilai A di static base B adalah probabilitas Kalian dapet A di maddest Ini static Ini maddest See Join probability Artinya Berapa sih Probability kalian dapet A di static Dan dapet A juga di maddest Jadi dia tuh areanya disini Oke Untuk dua event yang mutually exclusive Berarti A iya A sendiri B iya B sendiri Berarti join probability nya berapa Nilainya 0 Jadi Probability A Intersect B Itu gak ada yang intersect Alias nilainya 0 Cis yang ini tadi udah kita bilangin Itu ya join probability Dapet gak Dapet gak Dapet Kak Oke Kalau dapet kita lanjut Oke Kita coba baca ya soal ya Tadi kan cuma teori nih Kita baca soalnya An analyst thinks that the next year There is a 10% chance that the world economy will be good Dan ada 40% kemungkinan ekonomi akan netral Dan ada 50% ekonominya akan perform poor gitu ya Dia juga memprediksi Kemungkinan perusahaan itu akan perform good Netral atau poor For each of the economic state of world economy Jadi Ibaratnya gini deh Ini tuh kayak conditional probability aja gitu Given state of world economy nya good Ya Misalnya Given state of world economy nya good Given ini Berarti Probability Conditional probability dari firm itu akan good Itu adalah 0,7 Berarti 0,7 ini bisa kita bilang Misalnya ini adalah event A Ini event B Ini event C gitu ya Ini event X Ini event Y Dan ini event Z Nah itu event X ya Z Berarti probability form nya itu akan perform good Atau probability X gitu ya Given Given itu garis lurus Given word economy nya good Berarti given A Nah itu nilai nya adalah 0,7 Itu ya Berarti yang bawah ini probability Y given A itu nilai nya 0,2 Probability Z given A nilai nya 0,1 Dapet gak? Itu ya Jadi ini conditional probability dalam soal Oke Nah kalau yang ini misalnya Yang ini berarti nanti probability X given Sorry salah nulis kurung nya Probability X given B 0,3 Ini berarti probability X given Eh sorry Bener kan ya X given B Bener Berarti ini probability Oke ini X, Y, Z X, Y, Z Probability X Eh Malah lagi Probability Y given B 0,5 Berarti ini probability Z given B Oke Ini berarti probability X given C Ini probability Y given C Given economy nya poor Ini berarti probability Z given C Gitu ya Jadi ini conditional probability Banyak tuh conditional nya Ya kan Terus sekarang Oke Yang ditanyain di soal adalah What is the probability that The performance of the world economy Will be natural And that the firm will be poor Jadi ini ada kata-kata N ya Kalau ada kata-kata N Di dalam ekonomi Eh di dalam statek Kalau N Even A and B probability E and B Berarti kalau N itu dia keharusan Jadi harus A dan harus B juga Gitu Berarti ini tuh maksudnya gini Probability A Apa tuh Intersect B Kalau di statek ada Probability A atau B Berarti ini tuh Probability dari A union B Jadi kalau N itu harus dua-duanya Ibarat kalau di diagram Venn gitu ya Kalau gue gambarin di diagram Venn nih Ini ada event A Ini ada event B Ya Oke Nah Kalau probability A dan B Berarti Dia tuh harus A Dan dia juga harus B Berarti letaknya dia itu di Tengah-tengah sini dong Ya kan Di tengah-tengah situ Berarti Ini adalah Ini buat yang Probability A intersect B Terus Selanjutnya adalah Yang probability A atau B A atau B A or B Ya berarti kita bisa bilang Kalau nggak A Ya boleh B Jadi boleh dua-duanya nih Asalkan dia dua-duanya Berarti dia masuk ke dalam Kategori probability yang mau kita cari Berarti kalau nggak A A kan berarti di sini Ya B Berarti boleh di sini juga Jadi area yang pink ini Sorry Yang di dalam juga pink ya Gue colet Ini deh Nah pink warnanya terlalu ini sih Nah gitu ya Nah Nah itu warnanya biar sama Probability A atau B nya itu berarti yang Apa tuh Kayak gambar angka 8 itu ya Gitu Nah Sekarang kita coba lihat Rumus conditional probability Rumus conditional probability itu Kayak yang ini Probability A given B Itu sama kayak Probability A irisan B Dibagi probability B Oke Ini kita kopas rumusnya Kita kopi ke atas Kesini Kita kopas Kita kecilin Oke Probability A given B Nah Sekarang kita coba lihat soal nomor dua Yang pertama What is the probability That the performance Of the world economy will be netral Kalau netral itu berarti Eventnya apa Event B Ya kan Event B Terus ditanya lagi Berapa sih kemungkinan Kemungkinan keadaan ekonomi dunia itu netral Dan Jadi ada kata dan Berarti dua-duanya ini harus terjadi Berarti B ini harus terjadi dengan Yang the form poor Berarti ini Z Kalau harus sama-sama terjadi Berarti kan dan Berarti kita ngomongin Probability dari B Intersect Z Gitu ya Gimana cara carinya Nah Kita dapat Nah Kita disini punya Sebenarnya kita punya Probability apa Di atas sini Kita punya Probability Z Given B Ya enggak Ini kan kita punya nih Probability Z Given B Ya enggak Kita masukin aja ke sini Kalau kita punya Probability Z Given B Berarti kita punya rumus Probability Z Intersect B Dibagi dengan Probability B Ya enggak Nah Berarti Oke Kita kan udah diketahui nih Probability Z Given B nya berapa Probability Z Given B nya Ternyata 0,2 Oke Disini kita tulis 0,2 0,2 Sama dengan Oke Probability B nya berapa 0,4 Ya kan Probability state nya itu Akan natural Ada 0,4 Berarti ini dibagi 0,4 Oke Jadi jawaban yang A itu Probability Z Irisan B Itu sama dengan 0,2 Kali 0,4 Nah nilainya ini berarti 0,08 Gitu Nah Probability state Irisan B Tadi kita lihat Diagram fan yang ini Ya Area yang di tengah ini kan Adalah probability A irisan B Nah Sama enggak Sama kayak Probability B Irisan A A irisan B Sama enggak Kayak B irisan A Sama ya Berarti kita bisa bilang Probability Z Irisan B ini Sama kayak Probability B Sorry Probability Z Irisan B Ini sama aja Kayak probability Dari B Irisan Z Berarti nilainya sama-sama 0,08 Gimana Ngerti enggak Ini rumusnya dapet Dari yang tadi ya Yang conditional probability Oke Oke Kak Berarti B Iris Z Sama aja kayak Z iris B ya Ya benar Kalau kamu numpuk Dua kertas Gitu kan ya Kertas kuning Sama kertas Dua Kertas Dua plastik Mika tuh Kalau numpuk kan Warnanya jadi gabung tuh Ya kan Misalnya kuning Apa sih warna kuning Sama biru ya Kita tumpuk Jadi hijau kan Mau kuningnya yang di atas Kayak mau birunya yang di bawah Kayak sama-sama hijau terus kan Jadi sama sebenarnya Oke Oke gitu Oke ya dapet ya Oke Itu buat yang A Oke sekarang kita lanjut yang B Yang B ini yang ditanya apa Kalau yang B Yang dua ya What is the probability that The performance of the firm Will be poor Jadi yang ditanyain Cuma probability firmnya akan poor Which is dia cuma probability Z doang Ya Probability Z Gimana cara ngitung probability Z Nah kita pakai Additional Sorry Edition rule Maksudnya edition rule tuh gimana Yaudah kita cari Nah kita lihat nih Probability yang Yang edition rule Eh bukan edition rule sorry Yang ini Sorry yang mana nih Yang Oh ini dia Yang total probability rule Jadi kita cari nih Perpotongannya Kalau ini kan probability A Itu sama dengan probability A Irisan B Ditambah probability A Irisan B Komplement Oke Sekarang Kita punya Berarti probability Z Ya Z itu beririsan dengan siapa aja Z itu pasti beririsan dengan A Pasti juga beririsan dengan B Dan pasti juga beririsan dengan C Berarti makanya nanti probability Z Oke ini kan yang ditanya probability Z Oke disini nanti berarti pasti probability Z itu pasti probability Z irisan A Tambah probability Z irisan B Tambah probability Z irisan C Gitu ya Nah probability Z irisan A Probability Z irisan B itu dapat dari mana Dapat dari nilai yang Di dalam ini Conditional probability nya Mana yang ada Z nya Ini kan ada Z nya nih Ini ada Z nya juga Oke ini 0,2 Ini 0,2 Oke ini ada juga irisan Z nya Ya kita olah aja hasil yang disitu Oke nah Oke nah berarti Gini Kita Yang ini tadi udah kita hitung ya Ternyata hasilnya Probability Z irisan B nya berapa tadi tuh Yang di atas 0,08 Ya kan Sekarang kita coba ngitung yang ini dulu Yang probability Z Irisan A Dapatnya dari mana Yang dari conditional probability yang Probability Z given A itu Z given A Itu rumusnya adalah Gimana kalau menurut conditional probability Berarti probability Z irisan A Dibagi dengan probability A Ya kan Nah berapa probability Z irisan A Nilainya Z irisan A Oh itu yang mau kita cari ya Berarti kita bisa bilang disini dong Probability Z irisan A itu sama dengan Probability Z given A Dikali probability A Ya kan Probability Z given A berapa Nah ini 0,1 ya 0,1 Dikali Probability A nya 0,1 juga Oke berarti Oke berarti hasilnya Probability Z irisan A itu hasilnya adalah 0,01 Oke berarti disini 0,01 Sekarang kita coba cari yang C Yang C berarti Yang C berarti Probability Z given C Ya berarti dia sama dengan probability Z irisan C Dibagi dengan probability C Jadi kalau kita mau menghitung Jadi kalau kita mau menghitung probability Z irisan C Menghitungnya adalah probability Z given C Dikali dengan probability C Oke probability Z given C berapa tuh disini 0,6 Dikali probability C nya adalah 0,5 0,6 dikali 0,5 berarti 6 x 5 kan 30 ya 0,03 Ya 0,3 Berarti disini nanti jawabannya adalah 0,3 Yaudah tinggal kalian tambahin aja 0,01 tambah 0,08 tambah 0,3 Hasilnya 0,39 Gitu deh buat yang D Ada yang mau ditanyain sampai sini Intinya adalah Kalau soal-soal matematika ini Kalian harus bisa ngolah semua hal yang diketahui di soal Jadi nanti Kayak apa aja sih informasi yang dikasih tahu Terus kalian olah Jadi kalian dapat informasi yang kalian butuhkan Gitu Oke dapet ya yang B Sekarang kita coba yang C atau yang ketiga The performance of the firm was poor Oke What is the probability that the performance of the world economy had also been poor? Ini kayak sama aja conditional probability tapi ditoker Jadi given the performance of the firm poor What is the probability that the world economy juga poor? Ibaratnya kalau ditulis itu kayak gini Probability World economy poor apa? C Berarti probability C Berapa sih probability C Given formnya poor Form poor itu apa? Z Nah Kalau ini berarti rumusnya gimana tuh Kalau menurut Apa ini namanya Kalau menurut Conditional probability Probability C Given Z Itu sama dengan Apa? Probability C Irisan Z Ya kan? Ini rumus yang ini Masih sama nih Rumus yang ini Masih sama kayak rumus yang ini Yang ku Ku centong tuh Nah itu tuh yang Masih sama kayak rumus yang ini Probability C Given Z Berarti probability C Irisan Z Dibagi dengan probability Z Ya kan? Probability Z Udah tau belum? Udah tau ya dari soal sebelumnya Probability Z Ternyata 0,39 Ini sih yang baru kita cari nih Ini kan probability Z nih Ini probability Z nih 0,39 Oke berarti ini tau dong 0,39 Oke 0,39 Probability C Intersect Z Udah diketahui belum? Ada yang bisa nyari? Mana? Udah diketahui ya Ternyata yang Ini nih Nah Jadi kan kita udah bilang ya Probability Z Irisan C Ini tuh sama aja kayak Probability C Irisan Z Yaudah kita tinggal masukin aja disini 0,3 Jadi probability C Given Z Itu nilainya adalah 0,3 Dibagi 0,39 Hasilnya adalah 0,769 Kak boleh nanya gak? Ya boleh Nah cara tau Kalau misalnya yang ini C, jika Z gitu tuh Tau yang depannya dari mana? Yang mana? Yang depan Yang depan itu yang mau kita cari probability nya Oke Yang kanan Yang setelah tanda lurus itu Given condition nya Conditional probability Conditional nya apa? Gitu Gimana? Udah ngerti belum? Ngerti kak Oke Latisha Siapa sih dipanggilnya? Lae Oh Lae Oke Oke Gitu ya Udah tuh Udah bisa ngerti soal nomor 2 Soal nomor 2 Ini yang 3 macem Itu bisa dicelesain Kalau kalian tau Conditional probability tuh Langsung dapet berapa poin? Tuh 13 poin Oke 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 ya Udah ada yang mau tanya lagi gak nih? Nggak Oke Kita lanjutin Oke Explain the differences between dependent and independent events Itu satu Yang kedua Explain whether poor economic state event and poor firm performance event itu independent atau dependent Intinya gitu sih ya Nah Gimana cara ngitung? Caranya Caranya adalah Gini Suatu event Dikatakan independent Itu kalau Misalnya event A sama event B ya Sorry Tadi kan kita mau ngitung apa nih Poor economic state Poor economic state itu berarti Ini kan tadi A Ini B Ini C ya Berarti ini kondisi yang C Terus Poor form Performance itu berarti X, Y, Z Berarti ini Z Kalian tuh ditanyain Saya sama Z ini Dia independent atau dependent event Itu kan ditanyainya gitu Independent events adalah Kalau Misalnya ada events A dan ada event B Event K sama event L aja lah Karena A, B, C sama X itu udah kita pakai Event K sama event L Event K dan event L dikatakan Event K dan event L dikatakan independent apabila Probability K Given L nya Itu sama sekali gak terpengaruh sama Kondisi L Jadi probability K Given L ya sama dengan probability K Jadi kayak Keberadaan K itu sama sekali gak dipengaruhi dari Keberadaan L Ibaratnya Kalau gini deh IPK kalian Ya IPK kalian IPK kalian itu tidak dipengaruhi Dengan jam belajarnya orang lain gitu Atau IPK kalian itu tidak dipengaruhi dengan IPK orang lain Itu contohnya ya Itu independent events Jadi sama sekali gak berpengaruh Oke Jadi rumus yang Tadi itu Yang rumus yang conditional probability ini Yang dependent events Probability K Given L Itu tadi rumusnya apa Probability A Sorry Probability K Irisan L Dibagi Probability L Gitu kan ya Kayak benar Nah coba kita baca Dependence sama independent events Oke Nah coba kalian baca nih Independent versus dependent events Intinya kalau independent itu adalah Probability A given B Itu selalu sama dengan probability A Jadi dia tuh gak dipengaruhi Kondisi B apapun Jadi apapun B Ya A tetap segitu-segitu aja gitu Ataupun kebalikannya Nah tapi kalau kondisi ini gak dipenuhi Berarti dua event itu adalah event yang dependent Gitu ya Tentu ngejelasinnya Jadi kalian pake yang ini aja Otherwise Dia berarti Otherwise berarti dia dependent Oke ya Nah sekarang kita disuruh ngecek Event C sama Z itu dependent Atau independent Yaudah berarti kalian tinggal Apa Ngecek ini kondisinya terpenuhi Atau enggak Gitu kan ya Kondisi itu terpenuhi gak sih Buat event C sama event Z Probability C given Z Berapa tadi probability C given Z 0,769 Yang ini kan ya Tadi kita udah ngitung Yang ini nih Oke yang itu tuh Nah Terus probability C Berarti berapa tuh probability C Probability C adalah 0,5 Sama gak dua-duanya Not same Berarti kita bisa bilang Berarti kita bisa bilang Dia adalah Dependent Event Nah kayak gitu doang Atau kalau kalian mau cek Sebaliknya juga boleh sih Probability Z given C Tapi kan kalian nanti ngitung lagi ya Jadi gak usah deh Jadi kayak gitu aja Sebenernya bisa juga kalian Ngitungnya dengan probability Z Given C Terus probability Z Nanti kalian cari nih nilainya berapa Probability Z tuh udah ketemukan ya Tadi 0,39 Probability Z given C nya Ada ya tadi ya Ada deh Probability Z given C nya 0,6 Ya kan Itu 0,6 Gak sama ya kan Not same Jadi kesimpulannya dia Dependent events Gitu ya Gimana Ngerti gak Ngerti kak Oke Jadi intinya Kalau independent events Itu Independent kan berarti Dia sama sekali nih Gak dipengaruhi Sama sekali Gak saling mempengaruhi Dan saling dipengaruhi Gitu Syaratnya apa Dua events itu Dikatakan independent Atau saling Tidak mempengaruhi Dan saling tidak dipengaruhi Syaratnya Probability suatu event Given event yang lain Itu adalah Probability event itu sendiri Gitu Kalau itu tidak terpengaruhi Berarti dia Events nya itu Dependent Gitu Oke Kayaknya itu Soal nomor 3 Yang terakhir sih Iya benar Itu soal yang terakhir Nomor Eh itu soal Probability yang terakhir Jadi probability Kungsinya adalah Kalian Sanggu 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 tuh apa Kalian siap-siap Rumus-rumusnya Multiplication rule Probability rule Gitu-gitu Nanti aku kirimin File ini Lewat Lewat nanda aja ya Oke Nah kita lanjut nih Sebenarnya ada Dua soal yang belum Masih belum kita bahas Soal nomor 1 Itu tentang Apa nih Tentang ini aja sih Data visualization Sama measures of dispersion Tapi Gue kira ini jauh lebih gampang sih Daripada yang ini Discret sama Binomial distribution Kalian mau bahas yang mana Yang atas Satu yang bawah Yang empat Yang mana Kalau aku yang discret Oke yang discret sama Yang binomial ya Oke kita bahas Satu lagi Nah yang discret sama Yang binomial Nah kita sebelumnya bahas dulu nih Discret itu apa sih Itu kan ya Discret itu Kalau Kalian ngomongin Angka Itu dia Satu Dua Tiga Empat Lima Nah itu discret Patah-patah gitu Kalau kalian naik tangga Nah itu Representasi discret Variable Naik satu Kalian gak bisa dong Di tangga separoh Berjiri kan gak bisa tuh Kalau continuous variable Itu kita Ngomongin Ini Stopwatch Eh bukan stopwatch sih Ngomongin Iya bener sih Stopwatch Kalian kalau Misalnya kalian lagi Apa nih Lagi masak roti gitu ya Ngemixernya tuh Dimixer kan Nah mixernya tuh Misalnya harus tujuh menit Setelah Tujuh menit Rotinya biasanya akan bantet Nah Atau Oke Misalnya Pas tujuh menit Rotinya tuh udah mulai bantet Berarti kan kalian harus Stop mixernya tuh Di Menit ke enam Menit ke enam Detik ke lima puluh Sembilan tuh Kalian udah stop Karena Setelah menit Setelah itu Rotinya tuh akan bantet gitu Misalnya Nah yaudah Berarti kan kalian perlu tuh Stopwatch Stopwatch tuh kan ada Koma-komanya kan Nah itu contoh Contiguous variable Atau kalau kalian ngomongin Tinggi badan gitu kan ya Sebenarnya tinggi badan orang kan Nggak 165 cm Nggak Nggak 160 cm doang Sebenarnya kan ada Koma-koma berapanya gitu kan Cuma kadang-kadang orang kan Buletin aja Atau berat badan gitu kan Apalagi Cewek-cewek gitu kan Kayak Kita-kita nih gitu Misalnya 50 Misalnya beratnya 50 50,1 lah Nah terus besoknya nimbang Jadi 50,25 50,15 deh Itu kan udah panik gitu ya Nah itu artinya Timbangan itu Continuous Karena dia angkanya itu Bisa komanya itu bisa nambah Berapa banyak tuh bisa gitu Nah itu continue sama discrete Kalau discrete tuh ya 1 1 ya 1 2 ya 2 gitu Oke Nah itu discrete variable Nah Oke Nah probability distributionnya dari Jadi ada yang namanya PMF PMF itu adalah probability mass function Ini kita ngeliat Distribusi kemungkinan dari variable discrete Sedangkan kalau probability density function Itu kita Ngeliat Probability distributionnya dari continuous variable Oke ini kayak Gak penting Oke Nah Apa sih Ciri-ciri Apa ya Properties of the discrete probability distribution Ciri-cirinya adalah Satu Probability The probability of each value x Jadi probability nilai x Jadi probability setiap x itu Nilainya harus antara 0 dan 1 Nah ini kan syarat umum probability ya Gak mungkin dong probability lebih dari 1 Dan gak mungkin juga probability itu kurang dari 0 Terus apa The sum of the probabilities equal to 1 Jadi total dari semua probabilitiesnya itu selalu sama dengan 1 Oke nanti kita bahas dan kita coba kerjakan dalam soalnya Oke Oke udah ngerti yang soalnya Nah nanti di discrete distribution itu kita bisa ngitung satu Expected value Atau nama lain dari expected value ini adalah population mean Ya Ini logo dari expected value ini Ax itu logo dari expected value Sedangkan mean Population mean sorry Population mean itu logonya adalah Mew Iya bener gak? Mew Kalau Kalau sample mean Ya Rata-rata sample sama rata-rata populasi itu beda ya Kalau rata-rata sample itu Apa? Ada yang inget gak rata-rata sample apa? X Ber Rata-rata populasi Mew Nah ini buat yang kelasinpa pribadi Akhir-khir-khir Jangan sampai ketuker antara X ber sama Mew Dia gak laksol ya Nah Selanjutnya Kita mau cari varian juga Kita bisa ngitung varian ya Oke sorry Sebelumnya cara ngitung Mew itu Sigma Xi dikali probability X Oke Terus kita bisa juga ngitung varian Oke Nah rumusnya ini nih Nanti kita hitung Oke Terus ada juga kita ngitung standar deviasi Standar deviasi itu once kalian nemu varian Sekalian pasti bisa ngitung standar deviasi Karena Karena apa? Karena standar deviasi itu pasti akar varian Jadi kalau variannya nilainya 49 Berarti standar deviasinya itu 7 Jadi pasti bisa ngitung Karena tinggal diakarin aja Oke ya Oke Nah sekarang kita coba hitung Kita coba jawab soalnya Yang ini Ini udah Tadi gue coba kerjain sih Yang ditanya adalah Yang A Itu ada di spread ya The Dan of Kartini University Estimated the distribution of student admission For the year 2015-2019 On the basis of past experience Jadi probability Orang yang daftar di Universitas Kartini 1000 orang itu probabilitynya ada 0,6 Atau 60% Terus yang daftar 1200 itu probabilitynya ada 0,3 Yang daftar 1500 Probabilitynya ada 0,1 Nah tadi kan syarat-syaratnya apa Masing-masing probability Nilainya gak boleh Kurang dari 0 Atau lebih dari 1 Ya kan Harus antara 0 dan 1 Berarti ini mempengaruhi ya Eh mempengaruhi Mempengaruhi ya Terus Syaratnya adalah juga Kalau probability ini ditambah Nilainya harus sama dengan 1 Berarti ini memenuhi ya 0,6 tambah 0,3 Tambah 0,1 Kan nilainya 1 Jadi ini memenuhi Oke berarti ini memenuhi Discrete probability distribution Yang ditanya yang A What is the expected number Of admission in that year Berarti ini kita disuruh ngitung Expected X nya Atau disuruh ngitung Mu nya Ya kan Gimana cara ngitung expected X Nah cara ngitung expected X Atau expected X sama dengan Mu Itu sama dengan Sigma Apa ya tadi lupa Lol Suka lupa Oke Karena gue susah banget ngapal sih Jujur Oke itu sama dengan Xi dikali probability X sama dengan Xi See Xi dikali probability X sama dengan Xi Oke ya Nah disini yang jadi Xi itu adalah Admissionnya Jadi admission disini jadi Xi Probabilitynya dia jadi Probability X sama dengan Xi Misalnya probability X sama dengan 1000 Ya 0,6 gitu Probability X sama dengan 1200 Ya 0,3 Probability X sama dengan 1500 X nya itu maksudnya yang daftar ya Jadi probability yang daftar itu 1500 orang Ada adalah 0,1 Probability yang daftar adalah 1200 orang Probabilitynya 0,3 Gitu Nah gimana cara ngitungnya Ya kita kaliin Xi Ya Ini kan dari rumus ini kita berarti tahu Kita kaliin Xi sama probability nya Terus kita jumlahin deh semuanya Udah gitu doang Udah kita kaliin dulu nih Xi Kita kaliin dengan probability X Sama dengan Xi Kita kaliin 1000 dikali 0,6 berapa? 600 600 600 1200 kali 0,3 360 360 1500 kali 0,1 50 150 Nah ini kalau ditambahin berarti berapa? 1110 1110 Jadi nilainya 1110 Atau kalau kalian mau jabarin juga boleh sih Sebenarnya 1110 Berarti ini nanti 1000 kali 0,6 Tambah 1200 1200 kali 0,3 Tambah 1500 kali 0,1 Jadi 110 Sekarang Ini yang A ya Yang B Find the standard deviation of the number of admissions Kita disuruh ngitung standar deviasi Atau logonya itu ini Apa ya ngomongnya itu tau ya Kalau gak salah tau Oke Untuk menghitung standar deviasi Kita perlu nyari varians dulu Nah varians itu rumusnya apa? Varians dari X Atau Nah varians itu tau kuadrat Ya Ngitungnya itu apa? Oke kita nyontek boleh dia di bawah karena lupa Oke Xi dikurangi mu kuadrat Dikali probability Xi Oke Untung ini cuma 3 ya Ini sigma Xi Kurangi mu Dikali Sorry kuadrat ya Dikali probability X sama dengan Xi Oke Berarti kalian sebenarnya boleh nih Oke Berarti kalian Wih Gimana caranya? Yaudah Kalian berarti nanti disini bikin tabel baru juga boleh nih Ini adalah tabel Xi kurangi mu kuadrat Dikali probability X sama dengan Xi Oke Nah berarti ini gimana nih? Xi nya kan seribu Ya kan Seribu Kurangi Mu nya tadi ketemunya berapa? Ketemunya 1110 Ya kan Ini kan mu nih Yang A tuh mu tuh Nah mu nya 1110 Berarti ini Seribu Dikurangi 1110 Kebanyakan ya nolnya Oh enggak Kuadrat Dikali probability X sama dengan X1 Berarti dikali 0,6 Yang bawah berarti sama juga 1200 Kurangi 1110 Kuadrat Dikali Probability nya 0,3 Bawahnya lagi berarti 1500 Kurangi 1110 Kuadrat Dikali 0,1 Nanti kalian hitung Ini nilainya berapa Ini nilainya berapa Ini nilainya berapa Ditambahin Oke ya Tadi tuh aku udah ngitung belum ya 110 kuadrat Kali 0,6 Hasilnya Eh ngomong-ngomong suara aku jelas gak? Jelas Oke soalnya disini hujan Oke ya Ini ketemunya 7260 Oke Berapa tuh ketemunya 1200 Kurangi 1110 Kuadrat Kali 0,3 Ini 24 30 Oke ini 1500 Kurangi 1110 Kali 0,1 Hasilnya adalah 15.210 Oke ini kalian tinggal tambahin aja Tambahin deh Ini hasilnya varians Jadi 7260 Tambah 24 30 Tambah 15 210 Oke Ya hasilnya adalah 24 900 Oke Karena kalian yang ditanya di soal adalah Standar deviasi Standar deviasi dari X Berarti Atau rumusnya adalah tau Berarti ini adalah Akar dari varian Atau akar dari Oke Berarti nilainya adalah Udah tinggal diakarin aja Akar dari 24 900 Ternyata nilainya adalah 157 0,80 Gitu Itu buat Standar deviasi sama Expected Number ya Atau Mean Population Mean Ada yang mau ditanyain? Oke Ada yang ditanyain? Gak ada? Oke Oke Kalau gak ada Kita lanjut ke Selanjutnya Tadi kan ada Discrete ya Discrete distribution Nah nomor 4 ini Ini juga mencakup Dia ada yang namanya Apa nih Gue lupa namanya Binomial distribution Binomial distribution Nah binomial distribution Binomial probability distribution itu Maksudnya adalah Jadi ini itu hasil dari Bernoulli proses Bernoulli proses itu apa Oke Pertama Kita bahas Bernoulli proses Jadi Bernoulli proses itu adalah Sebuah proses Yang terdiri dari A series of Independent Independent And identical Trials of an experiment Jadi Ibaratnya gini Contoh persis dari Bernoulli proses ini adalah Ketika kalian Main coin Ketika kalian main coin Main coin Keluar Ini Apa namanya Garuda Atau 500 gitu ya Nah Ketika kalian Main coin Misalnya Sekali keluar Garuda Kedua Nah Kedua keluar misalnya 500 Hasil Outcome Outcome dari eksperimen Kalian melempar coin Yang kedua Itu kan sama sekali Tidak dipengaruhi oleh Hasil coin Yang keluar dari Lemparan kalian yang pertama kan Nah Itu yang dinamakan Dengan Bernoulli proses Sama Kayak yang coin tadi Kita lanjut bahas Yang Bernoulli proses Di Bernoulli proses Itu ada Dua possible outcome Cuma ada Dua possible outcome Kayak kalian bahas Bahas coin Cuma ada Garuda sama 500 Atau Misalnya Garuda itu Kita sebut Success gitu ya Ketika kita Keluarin Garuda Berarti kita Benar tuh Nebaknya gitu ya Misalnya kita nebak Garuda Ketika munculnya 500 Kita anggap itu sebagai Failure Terus Bernoulli proses itu Apa Each time The trial is repeated The probability of success And the failure Remain the same Jadi Ketika kalian ngocok Bukan ngocok ya Ketika kalian Ngelempar coin Sebenarnya probability Keluar Garuda Sama probability Keluar 500 Itu sama-sama 0,5 Sama-sama setengah Jadi Indifferent sebenarnya Mau yang keluar Yang mana Gitu kan gak tahu Bukan berarti Karena yang sisi 500 Lebih berat gitu ya Jadi yang Yang paling sering keluar Yang 500 Itu gak gitu Itu Bernoulli proses Nah Selanjutnya Ketika kita bahas Bernoulli proses Maka gak terlepas Dari yang namanya Binomial Random variable Dan binomial Probability distribution Oke Binomial random variable Adalah Adalah Jumlah sukses Yang tercapai Berarti Kalau tadi kita ngomongin Garuda itu sukses Berarti berapa sih jumlah Garuda yang sukses Misalnya ketika kita Ngelempar coin ya Ketika kita Ngelempar coin 10 kali Nah Kira-kira berapa sih Peluang Muncul Angka 500 Berapa sih peluang Sukses ya Sukses tadi kita bilang Yang Garuda ya Berapa sih peluang Sukses kita Berapa sih peluang Muncul Garuda Itu 8 kali Dari 10 kali Pelemparan Itu yang dibahas Di binomial distribution Nah Itu contoh kasus Di dunia nyatanya Oke Terus selanjutnya Binomial probability distribution Shows the distribution Sorry Shows the probability Associated With the possible values Of the binomial Random variable Jadi intinya Binomial probability distribution Itu ngomongin Tadi kan kita Ngelempar coin 10 kali ya Nah Dari 10 kali itu Berapa sih peluang Suksesnya 1 Nah Itu yang diomongin tuh Di binomial probability distribution Jadi maksudnya Ketika kita Ngelempar coin 10 Berarti ini 1 Sampai 10 Nah Berapa sih peluang Sekali muncul sukses Atau sekali muncul Garuda Apa sih Rambang Garuda Gimana Nah gini ya Berapa sih sekali muncul Garuda Nanti dihitung nih Berapa muncul Garuda sekali Berapa peluang muncul Garuda 2 kali Berapa muncul Nanti kan ada muncul tuh Berapa muncul Garuda 3 kali Nanti ada tuh distribusinya Nanti kita Coba hitung Berapa sih sebenarnya nilai probability nya Jadi ini Sumbu Sumbu X nya adalah Number Of Garuda yang muncul Garuda muncul Yang ini adalah Probability nya tuh berapa Secara keseluruhan Ini namanya Binomial probability distribution Oke Kalau kita mau lihat Contohnya Ada gak ya contohnya Udah deh langsung Ngerjain soal aja Nah kita coba ya Ngerjain soal Nah sekarang ini gini Kejadiannya Kalau kita baca soal Masih Dengan dekan Universitas Kartini ya The dean of Kartini University Revealed that 23% of students Have already read the textbook Before the lecture Jadi 23% Mahasiswa itu udah baca textbook Nah misalnya Oke nanti dulu deh Yang A Pertanyaannya Oh bentar Suppose we select a sample of 15 students Jadi kita misalnya Ngambil 15 student nih What is the probability To student have the textbook Oke Anggepannya Prof Prof siapa nih Dekannya Universitas Kartini Rektor kali ya Rektornya Universitas Kartini Ini mau ngambil secara 15 orang Kira-kira dari 15 orang itu Berapa sih peluang 2 orang Yang udah baca textbook Kita anggapnya Ketika Dia baca textbook Itu misalnya sukses gitu ya Misalnya ini suksesnya Berarti peluang untuk suksesnya berapa tuh 0,23 Oke peluang failernya berapa Peluang failernya berarti 1 dikurangi 0,23 Ya kan Karena kalau menurut Bernoulli process Outcome-nya tuh cuma ada 2 Ya sukses dan failure doang Dan probability-nya tuh Kalau ditambahin 1 Oke berarti kalau probability suksesnya 0,23 Probability failernya adalah 0,7 7 ya Nah sekarang Yang A Itu apa What is the probability Two students have the textbook Dari 15 yang diambil itu Berapa sih Kemungkinan 2 itu punya textbook Berarti ini kita ngitungnya Probability X sama dengan 2 Gitu ya Nah ngitungnya gimana Probability X sama dengan 2 Nah kita lihat rumusnya dari Binomial distribution ini Nah rumusnya ternyata Probability X sama dengan 2 Itu sama dengan N X N ini apa nih N ini adalah N X ini maksudnya Kombinasi Berapa sih X kombinasi dari N Jadi ini tuh sebenarnya bisa ditulis gini N Jadi kombinasi Kan ada kombinasi sama permutasi kan Kalau kombinasi itu Dia Sorry Gue agak lupa Dia gak berdasarkan urutan Kalau permutasi berdasarkan urutan Coba kalian refresh lagi Apa ya Refresh lagi materi Ini ada di probability Terus dikali probability sukses Dikali Berapa sih kemungkinan Berapa sih sukses itu muncul Dikali Probability tidak sukses Ini kan ya Probability sukses Ini probability sukses Nah ini probability failure Dipangkatin Berapa kali failure Gitu sih sebenarnya Oke ya Kita coba dulu deh Nah kalau kayak gini Berarti Gimana Probability X sama dengan 2 Nilainya adalah Kombinasi 15,2 Gini kan ya Dikali Probability suksesnya berapa 0,23 Ya kan Nah disini Suksesnya ada berapa kali Ada Dua kali kan Two students have the textbook Berarti Ini tuh sebenarnya Merepresentasikan gini What is the probability Dari 15 orang itu Ini pertanyaan yang Ani maksudnya Berapa sih kemungkinan Dari 15 orang itu Dua itu dia baca textbook Dan sisanya Nggak baca textbook Sebenarnya kayak gitu Oke Berarti ini 15 kombinasi 2 0,23 Pangkat Nah kita kan pengennya Yang baca textbook Ada dua orang Dikali sama Probability of failure Berapa 0,77 Dikali Berapa Failure yang kita inginkan Failure yang kita inginkan Ada 13 Gitu Benar Yaudah Ini kita tinggal cari aja Kombinasi itu Rumusnya gini Jadi kalau 15 kombinasi 2 Itu nanti Ketemunya gini 15 faktorial Dikali Eh dibagi Sorry 2 faktorial Dikali 15 minus 2 faktorial Jadi 13 faktorial Kali 0,23 Kuadrat Kali 0,77 Pangkat 13 Nah nanti ini kalian hitung Nih Coba ya Dikuh hitungin 15 faktorial Itu maksudnya apa 15 faktorial Itu maksudnya 15 x 14 Terus kali-kali Sampai 1 Jadi ini kali 13 Kali 12 Sampai kali 2 Kali 1 Itu 15 faktorial Ya Kalau 13 faktorial Berarti 13 x 12 Terus-terusan Kali-kali 2 Kali 1 Ya kan Berarti kita bisa bilang 15 faktorial Dibagi 13 faktorial Bisa gak kita coret Terus ini kita ganti 15 x 14 Bisa gak Ini kan sama nih Coret ya Sisa bagian atas Tinggal 15 x 14 Oke ya Nah 2 faktorial Kan berarti 2 x 1 Oh ya Ini gue kasih tau ya 1 faktorial Itu berarti 1 Kalau 0 faktorial Juga 1 Gitu Nah Oke Berarti Tinggal 15 Ini Ini coret kan Berarti tinggal 7 ya 15 x 7 Kali 0,23 kuadrat Kali 0,77 Pangkat 13 Ternyata setelah gue hitung Hasilnya adalah 0,18579 Jadi jawaban yang A Kita jawabnya nanti So The probability Between Those 15 students Oh sorry The probability among Those 15 students Duanya itu ada Baca textbook Itu adalah 0,18579 Gitu Kak Ya Kalau ini tuh Perlu dibuletin gak sih Terus kayak Angka di belakang koma tuh Perlu diambil semuanya Apa kayak 3 doang Atau 4 doang Oke Kalau ini Mungkin perlu agak Lebih banyak ya Karena Apa ya Koma-komanya pasti banyak Itu ini kan Angkanya udah kecil Berarti Gak boleh dibuletin ya Jadi kayak 0,18 Gitu Jangan 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 Seadanya Yang munculnya di kalkulator Boleh sih sebenarnya Tapi Ya 6 6 sih oke 6, 5 lah Ini gue 5 ya Iya 5 Soalnya ini Oke 1 Gitu ya Terus yang B Yang B itu apa What is the probability Less than 4 students Have read the textbook Berarti Kita mau ngitung Probability Kurang Apa ya Kurang dari 4 students Punya Textbook gitu kan Ya gak Probability Kurang dari 4 Ya Kalau kita Ngomongin probability Kurang dari 4 Berarti yang kurang dari 4 Itu ada apa aja Yang ada Yang kurang dari 4 Itu ada 3 Ya kan Eh kok Sorry Ini Ya 3, 2, 1 Sorry Ini gak sama dengan ya Jadi ini bener-bener less than Kalau at least 4 Berarti 4 itu termasuk Tapi kalau less than 4 itu gak termasuk Oke Berarti ini Nanti sama dengan probability X sama dengan berapa tadi 3 Tambah probability X sama dengan 2 Tambah probability X sama dengan 1 Dan Ada 0 ya Probability X sama dengan 0 Nanti kalian hitung Ini pakai Rumus yang kayak gini Kayak yang di soal A Oke Nah Ini kan yang kedua Udah ketauan ya Nanti tinggal masukin aja Ini satu-satu ya Kak Berarti Yes bener Satu-satu Itu satu-satu Agak nguli ya Statik semangat semua Bukan agak sih Sebenernya nguli banget Oke Yang C How many students Would you expect To have Red The textbook The textbook Berarti ini kan Kalau kita ngomong Expect-expect Pasti dia expected value Oke Expected value Itu apa sih Kalau di binomial distribution Kita nyontek Expected value Atau mu Ya Atau mu Nilainya itu adalah N dikali P N ini adalah Jumlahnya Percobaan Nah Kalau tadi kan kita siswa Berarti jumlah siswanya ada 15 P ini adalah probability Dari success Berarti Nah berarti berapa Yaudah Berarti tinggal N nya 15 Tinggalnya probability success nya 0,23 Oke Jadi 15 Kali 0,23 Jadi nanti selalu Kayak gitu ya Berapa sih Ini berapa Oh 3,45 Oke Jadi Ada 3,45 Suden yang Kita expect Bakalan Punya buku Dari ke 15 Orang itu Sebenernya ini tuh Kayak peluang harapan Gitu lah Kak Iya Ini kan manusia Ini kan manusia Berarti Jawabannya 3,45 Atau 3 Pertanyaan bagus Pertanyaan bagus 3,45 aja 3,45 aja Ya Karena kita ngomong Expected value Dalam statistik Ya Iya sih 3,45 aja Sebenernya Yang penting Hitungan kalian Bener sih Nanti kan Di sosonya itu Di Kesimpulan jadi-jadinya Kan kayak Yaudah gitu kan Atau kalian Iya Gak apa-apa sih Sebenernya Tapi kayaknya Tetap 3,45 aja deh Oke 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 Mungkin Itu ya Pembahasan yang terakhir Karena udah gak ada soal lagi Bentar Tadi Oke Nah Jadi gimana nih Apa Review kalian tentang Statek Kita belajar Statek malam ini Makin Makin Ngerti Makin Zong Makin Ngerti kak Cuman aku Kalau menerjain sendiri Itu kadang kayak Ini lah Kayak suka Biyu gitu loh Kayak ini Bawa Metode yang mana Gitu Oke Iya gitu Iya ya Bener Tapi Biasanya Diskret itu Selalu sama Binomial Terus Yang data-data itu Pasti Data Kayak Permateri sih Biasanya Emang gitu sih Gue dulu juga Ceritanya gue UTS tuh gak bisa Bingung satu nomor Eh ternyata dia Binomial distribution Berarti gue bisa ambil kesimpulan Gue kurang banyak latihan Yang binomial distribution Karena Sejauh gue latihan Yang binomial distribution Itu selalu Tentang koin Gitu kan Begitu dikasih soal yang kayak gini nih Ini kan soal dua tahun lalu ya Begitu dikasih soal yang Dekan Universitas Kartini Gue melongo gitu Jadi kayak Gara-gara Keseringan latihan yang Koin Kalau koin kan Gampang ya Success Failure Yaudah tinggal Gitu-gitu aja kan Peluangnya pasti 0,5 Ini gak diganti Gitu kan Gitu Oke ya Terus Kalau misalnya Misalnya Amit-amitnya Kayak Ada soal kantus Kayak gak bisa jawab Sama sekali gitu Itu mending kayak Biar keisi aja Tulis definisinya aja Iya gak apa-apa Gak apa-apa tulis definisinya aja Kalau bener-bener Gak ada yang Gak bisa dikerjain ya Iya Oke Yang penting dosen kamu Bukan pak pribadi Oke Itu tuh Ayo sama siapa tadi ya Zarek Zarek Oke Yaudah Mungkin malam ini Sampai segitu kali ya Sebenernya gue kan Asdos nih Ini kayaknya Gue mau rekam Terus nanti gue upload Di Youtube aja lah Biar anak asis gue Gak ini Oke Kalian Ada yang dosennya Bu Wisam gak? Ada yang Nah, apa-apa?